Intro Aku ingin Kamu bisa Menghadapi Segalanya Memang berat Tetap mudah Tapi kami Akan selalu ada Ayo, ayo, ayo Indonesia bisa Ayo, ayo, ayo Bagi bersatu lah Ayo, ayo, ayo Kami disini tunggu Ayo, ayo, ayo Lepaskan bebanmu Ayo, ayo, ayo Kejaran mimpimu Ayo, ayo, ayo Kami disini tunggu Jangan takut Jangan jagu Maju terus Dan takut Memang berat Dan takut Memang berat Dan takut Tapi kami Akan selalu ada Ayo, ayo, ayo Indonesia bisa Ayo, ayo, ayo Bagi bersatu Ayo, ayo, ayo Kami disini tunggu Tunggu Ayo, ayo, ayo Lepaskan bebanmu Ayo, ayo, ayo Kejaran mimpimu Ayo, ayo, ayo Kami disini tunggu Tunggu Ayo, ayo Ayo, ayo 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 Terima kasih. 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 di Bandung. Tepatnya di mana Mbak Arna? Di sini, di PT.LN Industri Pesero. Terima kasih sudah menonton! Selamat pagi teman-teman PKS 189 Sebagi Arutala dan PKS 190 Reksabumi Anagata serta para hadirin yang menyaksikan di kanal Youtube APD-PRI. Sekarang, saya dengan Mas Diki sedang berada di PT.LN Industri Pesero. Di sini ada apa aja nih Mas Diki? Di sini merupakan holding Industri BUMN Pertahanan ya Mbak Arna? Betul. Yang membanggakan ya? Yang membanggakan Indonesia pokoknya. Di sini banyak yang memproduksi tentang panel solar. Terus apa lagi Mbak Arna? Ada sistem perkenatan apian, sistem pertahanan yang tentu membanggakan Indonesia. Betul Mas Diki? Oke, ayo mari kita lihat teman-teman semuanya. Halo Mas. Halo, pagi-pagi. Perkenalkan kami dari tim LPNPK LPDP. Saya Diki Adika. Saya Anang Mas. Saya Indri. Boleh dijelaskan beberapa sektor yang membawanya di PT.LN Industri Mas? Jadi saat ini LN Industri itu ditunjuk menjadi induk dari BUMN Industri Pertahanan. Yang dimana anggotanya itu adalah PT.DI Dirgenter Indonesia, PT. Pindad, PT. PAL Indonesia, dan PT. Dahana. Saat ini LN Industri itu bergerak di fokusnya di industri pertahanan. Tetapi kita juga ada beberapa lini bisnis lain seperti Renewable Energi, ada di ICT, dan kemudian ada juga di transportasi perketahapian fokus di persinyalan kereta. Berarti ini di PT.LN tidak hanya fokus terhadap industri pertahanan, tetapi ada beberapa sektor lainnya ya Mas? Iya, betul. Kita boleh lanjut ke jalan-jalan Mas? Oke, boleh. Silahkan. Mohon izin ya Mas? Boleh kita lihat-lihat. Kita bakal lihat-lihat produk kita ya. Iya, betul-betul ya Mas. Oke Mas Entri, kalau boleh tahu Mas ini di sini sebagai apa ya Mas? Saya ini staff dari IRCC ya. IRCC itu Institutional Relations and Corporate Communication atau HUMAS lah ya umumnya. Di sini sudah bekerja berapa tahun Mas? Empat setengah tahun lah. Empat setengah tahun ya Mas? Oke. Ini kita mau diajak kemana dulu nih Mas? Kita akan lihat-lihat dulu nih ke Ruang Sifur ISR. Ruang Sifur ISR itu adalah showroom kita untuk produk-produk pertahanan kita. Oh oke. Berarti ini pertahanan dulu nih ya Mas? Iya, kita pertahanan dulu. Kan kita itu induk dari BUMN Industri Pertahanan. Nah ini ada Mas Hari yang akan menjelaskan apa yang ada di Ruang Sifur ISR ini. Silahkan Mas. Halo Mas. Hari ya? Ya Mas Hari. Saya Diki dari tim PKL BDP dan... Saya Rana Mas. Mungkin teman-teman PK1 apa sebenarnya dan 190 bisa dijelaskan nih Mas? Di sini itu tempat apa dan apa saja yang ada di sini Mas? Prodful apa saja yang ada di sini? Silahkan Mas. Oke, jadi ini kita punya ruangan untuk demo kita ya. Ini ruangan ini kita namakan Ruang Sifur ISR. Nah jadi Sifur ISR ini kepanjangan dari Control, Command, Communication, Computer, dan Recognition and Surveillance. Jadi yang kita kerjakan di sini adalah kita akan mengintegrasikan sistem-sistem seperti sistem sensor, sistem pesawatnya, sistem pendali, menjadi satu sistem yang terintegrasi. Jadi kita mengintegrasikan beberapa sistem di lapangan menjadi satu sistem komando dan kendali yang terintegrasi. Ini khusus untuk industri pertahanan ya Mas? Ya untuk ruangan ini, kita ini untuk industri pertahanan, produk-produk kita di industri pertahanan. Nah di sini nih ada bagian-bagian yang nih Mas. Lihat nih di sini ada CMS, Combat Management System. Ini apa sih Mas? Ya jadi Combat Management System ini adalah suatu sistem komando dan kendali ya. Misalnya kita ada di pesawat atau di kapal tentunya kan ada banyak sekali sensor dan senjata. Nah itu bagaimana sistem-sistem sensor senjata itu, baik sensor navigasi, misalnya sensor radar, lalu juga ada senjata seperti senjata-senjata rudal, dan semacam itu bisa dikontrol dalam satu komando, dalam satu tampilan seperti itu Mas. Lalu ada IMSS nih, bedanya apa nih Mas? Nah ini sebetulnya persis seperti Combat Management System, hanya fungsinya yang berbeda. Kalau Combat Management System ini untuk keperluan combat, ya keperangan, di kapal, di pesawat, kalau ini untuk pengawasan maritim. Tapi fungsinya sama, dia mengintegrasikan beberapa sensor maritim ke dalam satu sistem terintegrasi komando seperti itu. Jadi kalau bahasa umumnya, musuh masuk nih, ada radar ini masuk ya Mas ya? Betul, jadi nanti dari radar, dari misalnya ada gambar, ada kamera, itu bisa langsung muncul di satu tampilan saja Mas. Kita bisa langsung mengontrol dari situ, mengawasinya dari situ. Lalu ada apa lagi nih Mas? Jadi di sini, selain itu kita juga ada di sana, ada suatu sistem Command and Control. Kalau tadi mungkin sebelumnya CMS itu ada di kapal, lalu juga misalnya tadi IFSS ini ada di pos pengawasan maritim. Kalau nanti kita ada Command and Control System ini ada di komando-komando pusat dari TNI. Oke, berarti ini ada namanya Tactical Data Link nih, maksudnya apa nih Mas? Boleh dijelaskan? Ya, jadi dalam satu sistem kesatuan C4IS ini, ini kan kita butuh media komunikasi nih. Media komunikasi untuk dapat menghubungkan semua sistem-sistem yang tadi itu ke dalam satu sistem komando dan kendali. Nah, untuk menghubungkan semua itu akan dibutuhkan suatu standar komunikasi nih. Ibaratnya kita kalau ngomong bahasa, misalnya ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Jawa, itu kan agak susah komunikasinya. Maka kita membutuhkan suatu bahasa seperti bahasa Indonesia untuk menghubungkan semua itu. Nah, itulah nanti fungsi dari Tactical Data Link itu, untuk menghubungkan berbagai sistem yang berbeda ini ke dalam satu bahasa, agar bisa nantinya dikontrol dalam suatu sistem komando kendali seperti itu. Baik, berarti bisa disimpulkan kayak pesawat ini kan buatan mana, kapal ini buatan mana, sistemnya berbeda? Berbeda. Nah, PSLN ini membuat sistem menjadi satu? Betul. Kita akan membuat sistem komunikasi yang bisa saling berhubungan antar sistem tersebut, sehingga nanti bisa dikontrol dalam satu sistem komando kendali seperti yang tadi itu, sistem command and control. Maka output yang dihasilkan informasinya lebih cepat ya, Mas? Ya, tentunya dengan menggunakan Tactical Data Link nanti antar pesawat itu, antar sistem entah pesawat, entah kapal, atau nanti mungkin prajurit di darat, itu bisa langsung komunikasi secara otomatis. Wow. Ya, jadi datanya bisa langsung ketika ada musuh, ada apa, itu semua bisa langsung dikomunikasikan secara otomatis terkomputerisasi. Sehingga nanti datanya semua akan muncul di sistem komando dan kendali yang di pusat, seperti itu. Oke, Mas Hari, boleh dijelaskan perbedaan, khususnya di teknologi industri, pertahanan dari zaman dulu dengan zaman sekarang itu apa, Mas, setelah adanya Tactical Data Link ini? Ya, kalau zaman dulu itu kan mungkin disebutnya sebagai platform centric warfare. Oke. Jadi pada zaman dulu itu komunikasi masih terbatas nih. Jadi komunikasi itu paling hanya menggunakan voice untuk komunikasi antar pasukan, antar sistem, maupun ke komandannya. Nah, itu voice itu sangat rentan sekali terhadap yang namanya ketidakakuratan informasi. Oke. Dan juga terbatas untuk beberapa data yang bisa kita informasikan dalam satu waktu. Nah, sedangkan dengan sistem yang sekarang ini dengan sudah masuk ke masanya network centric warfare, di mana semua sistem ini sudah saling terhubung dalam suatu jaringan. Ya, jadi semua sudah, informasi itu sudah bisa dikirimkan secara digital. Oke. Jadi semua informasi bisa bisa dikirim banyak dalam satu waktu dan juga keakuratannya dan keamanannya lebih terjamin. Oke, berarti dapat disembuhkan kalau memang zaman sekarang itu sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih berbasis digital, jadi data yang di output yang dihasilkan pun lebih akurat. Ya, betul, betul. Sharing perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi itu tentu sangat membantu sekali terhadap perkembangan teknologi pertahanan ini. Ya, Mas Hiri, hari ini kira-kira ada pesawat kecil nih kayaknya, drone ya Mas ya? Oh ya, ini tactical UFV atau mungkin kita biasa menyebutnya drone ya. Jadi kita memang ada beberapa program penelitian dan pengembangan, baik penelitian pengembangan kita secara mandiri maupun juga bekerja sama dengan TNI. Nah, ini bisa digunakan sebagai surveillance. Nah, juga selain itu kita ada juga pengembangan, bekerja sama dengan TNI juga, dengan Kemhan itu ada ini, Male. Ya, di sini bisa kita lihat ini salah satu yang kita kembangkan juga terkait UFV, yaitu kita mengembangkan suatu sistem untuk flight control dan mission control dari UFV. Jadi di sini kita bisa melihat dan mengontrol bagaimana pelaksaan dari misi dan juga penerbangan dari UFV. Ini bisa kita kontrol dan bisa kita simulasikan di sistem ini. Berarti ibaratnya pilotnya mengendalikan drone-nya itu dari sini ya Mas? Ya, betul. Jadi memang kan drone itu pesawat tanpa awak. Ya. Jadi nanti ada sebuah wahana GCS, Ground Control System, untuk mengontrol drone dari jarak jauh. Baik, terima kasih Mas Hari sudah menjelaskan apa aja nih yang ada di sini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, sama-sama Mas Diki, Mbak Ana, ya atas kedatangannya ke sini. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke tempat produksi selanjutnya. Nah, ini dengar Mas Rizal bagian produksi. Oke. Oke. kita simpan di prototipe Bobi ini. Ini panel surya ya? Betul, panel surya. Betul, panel surya. Untuk produksinya berarti di tempat ini atau belum? Ya, produksinya tetap ada di pabrik kita. Jadi di belakang ada pabriknya. Jadi hasil prototipe kita simpan sini. Tapi kalau untuk produksi kita ada ruangan kita sendiri. Mungkin bisa kita lihat produksinya gimana? Boleh, silahkan. Kita ada salur produksinya. Boleh. Siap. Baik, ini tahap pertama kita ada di mana, Mbak? Tahap pertama kita ada di material preparation. Jadi yang pertama itu kita mempersiapkan material dari sel surya. Nah, ini material sel surya. Kita hari ini sedang produksi untuk tipe 200WP monokristalin. Jadi ini kita import dari China. Ini di sini ada spesifikasi dari sel surya. Dimulai dari dia berapa piece, kemudian worthnya berapa. Di sini sudah tersedia spesifikasinya. Kemudian juga di sini kita persiapkan juga yang namanya serial number untuk setiap modul surya. Jadi di sini ada serial number-nya. Jadi semua modul surya yang kita produksi itu terdapat serial number-nya. Kemudian setelah dari preparation material, kita melakukan proses dokumentasinya. Jadi planning dari mulai, hari ini kita plan berapa unit. Kemudian apa saja yang kita kerjakan, kita punya aplikasi yang namanya Leno Dashboard. Nah, itu di situ kita preparasi semuanya. Dari mulai sini, dari preparasi kemudian ke preparasi dokumen. Mungkin kita lihat. Oke, nah di sini kita udah punya preparasi dokumen. Pertama kita bikin ada production order-nya apa saja. Kemudian daftar produknya. Kita punya self-planning tiap hariannya. Nah di sini kita recap semua. Di sini ada PO-nya. Kapan harus diselesaikan. Kapan berapa unitnya. Kemudian kapan end-nya. Jadi kita sudah nggak perlu catat-catat lagi. Nggak perlu tulis-tulis manual untuk laporan produksinya. Setelah production order-nya keluar, baru kita lakukan print buat dikirim ke operator. Jadi operator untuk mengerjakan production order. Nah di sini kita langsung lanjut ke proses automatic stringer. Oke, yang penting kita bisa cari. Oke. Nah oke. Setelah dari tadi dari preparasi data, kita buat production order-nya. Di sini kita bikin yang namanya proses penyolderan dari sal surya tadi. Nah di sini sal surya-nya kita simpan. Kita solder. Di sini ada yang namanya mesin robot pemisah sendiri. Jadi di sini ada scanner dia sudah AOA. AOA itu memisahkan mana sal surya yang baik dan tidak baik. Yang not good dia dipisahkan di ujung. Ada bakat. Kemudian yang dia sudah oke. Dia akan langsung diproses di sebelah sini. Jadi prosesnya dia sudah otomatis digabungkan dengan yang namanya string-nya. Ini string ini digunakan sebagai komponen untuk penyambungannya. Jadi sebagai penyambung antarselnya. Nah di sini dia dipanaskan dengan suhu 240 derajat. Dengan tipe pemanas menggunakan kawat pemanas. Jadi kawat pemanas dengan suhu 240 derajat. Jadi dia langsung diproder-roder semuanya saja. Untuk waktunya? Untuk waktunya di sini untuk satu unit. Satu array itu satu unit bisa satu menitan. Satu sampai dua menit. Dari proses ujung sampai dengan proses inspection. Kemudian dari sini dia bisa diinspeksi oleh operatornya. Nah nanti operator lihat serial number-nya. Di sini ada serial number. Di handphone. Jadi via operator ini pegang handphone. Jadi handphonenya buat dimaksudin. Oh hari ini serial number berapa yang kita akan produksi. Kita input serial number-nya. Kita scan. Kita scan. Kemudian kita inspection di sini. Oh ini kita lihat. Nah nanti operator ini bagus atau tidak. Kalau bagus kita tinggal tekan OK. Nah itu kalau tidak kita lihat ada notebook. Dia prosesnya. Misalnya ada stream yang tidak nempel. Ada modul yang cell yang track. Nah itu diperiksa di sini. Kualitas control. Betul. Kualitas control yang pertama. Kualitas control. Kualitas control yang pertama. Kualitas control. Kualitas control. Mas. Tadi sudah dari quality control ya. Mas. Jadi sekarang apa ini? Nah setelah next quality control yang pertama. Kita. Tadi kan. Untuk secara fungsi. Si modul sureng itu belum selesai ya. Dia belum. Belum bisa mengeluarkan output. Nah di sini kita pasang solder secara manual. Dengan memberikan proses terminasi namanya. Jadi setelah. Dari mesin di quality control yang pertama oleh operator. Kemudian kita melakukan proses terminasi. Proses terminasi di sini. Ini menggabungkan output-outputnya. Dari tadi satu ray. Jadi enam ray gitu. Kemudian ray-raynya kita sambung. Oh. Masing-masing ray disambung gitu. Disambung mana yang positif. Mana yang negatif. Nah di proses manual ini. Abis dari sini apalagi. Abis dari sini kita melakukan proses inspection. Inspection. Inspection yang kedua. Jadi namanya electric lumination. Setelah dari proses terminasi tadi. Terminasi tadi. Kita pemasangan. Namanya ini proses lay up. Jadi untuk si panel surya tersebut. Dia itu. Disusun. Jadi disusunnya berdasarkan layer. Layar yang pertama glass. Kemudian ada eva. Eva itu ethylene vinyl acetate. Kemudian di atasnya kita simpan sel surya yang sudah di array. Yang tadi ya. Betul. Kemudian disimpan yang disini namanya ethylene vinyl acetate. Dan backseat nya lagi. Tapi tet. Udah bisa dipegang ya. Karena sel nya rapuh. Nah ini namanya tetra polimal tetra. Setelah dilindungi. Dipasang nomor seri kembali. Kemudian di scan barcode oleh operator. Ke mesin sebelah. Boleh mas dijelaskan mas? Nah untuk ini namanya. Mesin electro luminance. Mesin electro luminance disini. Fungsinya. Sebagai mesin quality control yang pertama. Sebelum dilakukan proses laminasi. Mesin disini. Berfungsi untuk melihat. Adanya micro crack. Yang tidak bisa kita lihat pakai mata. Jadi kalau misalkan. Kita lihat. Sel surya nya. Menggunakan mata kita. Itu tidak akan terlihat. Ada crack. Ada pecah. Atau. Ada micro crack. Nah sehingga menggunakan mesin ini. Untuk. Proses inspection nya. Jadi kita bisa lihat. Sel yang crack. Sel yang tidak crack. Yang good atau not good. Bisa dilihat di mesin ini. Contohnya ada gak mas perbedaan? Contoh perbedaan nya. Bisa dilihat di. Biru ini. Oke. Nah disitu ada beberapa normal defect dan. Dari. Modul surya. Setelah dari inspection mas? Dari inspection kita lakukan proses laminasi. Laminasi. Laminasi di mesin ini. Setelah tadi. Dari mesin proses. Proses. Kualifikasi lagi. Dari mesin electric illumination. Kita lakukan proses laminasi. Laminasi. Di sini. Proses laminasi. Tadi modul-modul yang. Tadinya layer. Bisa jadi satu. Jadi dia dipanaskan. FPA ethylene vinyl acetate yang. Mendidih. Kemudian dia. Meleleh. Jadi. Setelah meleleh. Dia kan berfungsi sebagai lem. Sehingga semua bahan-bahan yang tadinya berlayer. Jadi satu kesatuan. Tadi kan ada beberapa. Komponen. Ya ya. Elemen-elemen ya mas. Betul. Jadi dipres jadi satu. Dipres jadi satu. Elemen-elemennya. Sehingga jadi bentuk satu panel gitu. Di sini memakan waktu 18 menit. 18 menit. Satu kali cycle laminasi. Ini berapa ini mas? Ini untuk. Modul yang 200 WP. Untuk dilaminasi itu. Sekitar. 4 sampai 5 unit bisa masuk. 40 menit. Dalam cycle 20 menitnya. Selain ini mas. Selain ini kita lanjut ke. Ini kan luang solder nih. Keluar kotornya. Jadi pemasangan bintainya. Oke. Gitu. Lanjut ya. Produk kita lakukan inspection kembali. Berdasarkan seal number. Nanti good atau not goodnya sama seperti di IL yang pertama tadi. Kemudian setelah beres. Kita lakukan proses framing. Di sini proses framing. Praming. Jadi pemasangan bintai aluminium. Untuk modul surya yang sudah jadi kaca tadi. Yang sudah jadi satu kesatuan after laminasinya. Nah di sini. Dia dipasangkan proses ammoniumnya. Dia dipasang menggunakan silikon silan. Kemudian di sini. Kita lakukan proses pressingnya. Jadi dipress di mesinnya. Betul. Dilakukan proses press. Nah setelah dari sini. Setelah diberes di proses pressingnya. Kita ke proses gluing namanya di sini. Jadi prosesnya pemasangan g-boxing. G-boxing ini untuk output nanti keluar listrik dari panel surya nya. Nah ini dipasang g-box nya. Nah dari g-box ini nanti dia. Bisa keluar listriknya nih. Yang bisa dipakai. Nanti setelah beres ini. Kita harus tunggu dulu sampai silikon silenya kering. 12 jam lah. 12 jam. Betul. Setelah kering. Baru kita bisa lakukan proses pemeriksaan. Di kualiti terakhir. Jadi outputnya berapa. Kurpanya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi nya ya mas? Nah ini dari sini kita. Masuk ke proses terakhir. Ini proses class test. Ini di proses terakhirnya ya mas? Mas Hezel. Mungkin bisa dijelaskan mas? Nah kalau di sini namanya proses uji sun simulator. Nah di sini tuh proses pengujian dengan menggunakan sinar matahari. Jadi di sini kita kasih sinar matahari buatan sebanyak 1000 lumen cahayanya. Jadi dia nanti di flash. Kemudian akan keluar grafiknya. Berapa bener gak sesuai dengan spesifikasi yang kita produksi. Setelah di flash. Persekian second. Kita bisa lihat kurvanya. Nah di sini kita bisa lihat. Kurvanya. Di sini kita bisa lihat yang merah ini. Di sini itu di arus maksimum. Arus maksimum keluar IMAX nya 5,3. Sekian. Jadi IMAX nya itu ketika dia di flash. Naik 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 naik. Kemudian di sini ketemu IMAX nya 5,3. Untuk efisiensi nya mas? Karena ini modul kecil di 15-16% efisiensi nya. Betul. Jadi setiap hari ini lebih dominan produksi dari Mono Fisal ini mas? Betul. Apakah itu sesuai dengan kebetulan di Indonesia atau bagaimana mas? Kalau dari pasar kita itu kebetulan kalau Mono itu lebih bagus. Jadi Mono itu betul secara efisiensi dan secara energi yang dihasilkan. Kalau Poli itu biasanya hanya lebih murah. Dia lebih murah harganya untuk produsen tapi untuk kebutuhan di kitanya agak kurang. Karena memang kalau Poli bahan-bahan nya kan tidak sebagus yang dimana ya mas? Betul. Dari Poli itu. Terima kasih mas Rizal. Kita tadi sudah direcak ya. Dari proses preparation production nya. Terus terminating. Terminating, laminasi sampai di sini. Di kemudian test ini ya mas? Iya. Terima kasih banyak mas Rizal. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke gedung sebelah. Siap. Oke. Terima kasih mas Rizal. Sama-sama. Halo mas Ilham. Saya Diki dan ini Mbak Ana dari tim PKL PDP. Ilham ini kita lagi di bagian apa sih mas? Sekarang kita sedang berada di divisi produksi. Khususnya divisi produksi elektronik. Oh produksi elektronik. Ini apa aja nih yang bisa kita lihat di dalam juga? Nanti di dalam kita bisa lihat assembly tentang persinyalan kereta. Oke. Sama apa namanya sama fasilitas untuk assembly pertahanan. Oke. Mungkin kita izin boleh masuk mas? Silahkan. Oke. Oke mas. Sekarang di divisi produksi ini ada beberapa produk yang bisa kita lihat mas? Betul. Khususnya untuk divisi produksi ini kita fokusnya di persinyalan kereta api. Di sebelah sini ada assembly untuk lampu sinyal kereta api. Ntar di sebelah sini ada assembly untuk kerak interlockingnya. Ntar di sebelah kiri juga ada yang sedang mengerjakan prototipe motor listrik. Di lebih belakang lagi itu ada assembly persinyalan untuk kereta api Padang. Oke. Berarti di sini lebih fokusnya untuk sistem perkereta api yang mas? Produksi sistem perkereta api. Betul. Ini biasanya ditaruhnya di mana tuh? Di dalam kereta api atau di mana? Bukan. Kalau untuk lampu sinyal itu biasanya di rel kereta api untuk indikator kemas sinis. Oke. Jadi kalau kereta api harus belok, kereta api harus mengurangi kecepatan ataupun kereta api harus berhenti. Untuk distribusinya ini apakah untuk kebutuhan di seluruh Indonesia atau bagaimana mas? Kita prospeknya untuk seluruh Indonesia. Cuman kemarin kita tuh supply untuk jalur Jawa, jalur Sumatra, sama kemarin ada sedikit di Sulawesi. Untuk sehari bisa menghasilkan berapa produk nih mas? Kalau produk tuh tergantung order ke kita mbak. Jadi kita nggak tentu. Tergantung proyek juga. Tergantung proyek dan tergantung custom dari customer ya mas? Betul. Ini juga ada rak nih. Ini rak apa mas kalau boleh tahu? Ini rak interlocking rak. Jadi rak interlocking rak itu untuk mengontrol si persinyalan kereta. Si, apa namanya, vessel. Jadi dikontrol semua di interlocking rak. Ini interlocking rak ini biasanya disimpan di equipment room dekat stasiun. Kalau dilihat juga ada prototype motor listrik? Betul. PT LN bakalan menciptakan motor listrik atau gimana tuh? Kalau sekarang masih di level prototype, kita masih coba-coba untuk motor listrik untuk pertahanan. Untuk pertahanan. Oke, terima kasih mas Ilham. Kita sudah diizinkan ya mas Diki untuk melihat beberapa hasil produksi. Untuk khususnya di sistem perkereta apian. Kita pamit ya mas Ilham. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak mas Ilham. Ya mas, tadi kita sudah keliling-keliling di PT LN ini ya. Tadi pertama tempat apa mas kalau boleh tahu? Tadi itu Sifor ASA. Kita ke solar panel. Yang ketiga itu di persinyalan kereta. Nah ini kebetulan kita ketemu alumni LPDP. Di PT LN ada alumni LPDP juga ternyata. Ada dong. Halo mas, dengan mas siapa? Ilmi. Oh saya Biki. Halo mas Biki. Saya Ana mas. Oh Ana. Ini kalau boleh tahu nih mas alumni LPDP. Iya. PK berapa nih mas? Saya PK24. PK24. Dulu ikut magister mana nih mas? UN atau dalam negeri? Sebetulan luar negeri di University of Manchester. Wow. Dulu jilisannya apa mas? Saya ngambil MSI di Advanced Control and Systems Engineering. Oke. Oke. Sekarang ini berkecimpung di dunia apa mas? Kalau di PT LN ini divisi apa nih kalau boleh tahu? Oke. Jadi sebetulan saya sekarang di Divisi Technology and Research Development Center. kebetulan dapat tanggung jawab sebagai strategic development untuk satelit. Oh. Jadi kita mengembangkan teknologi terbaru. Wah. Kedepannya. Nih teman-teman Lordi mungkin bisa dicontoh nih yang alumni yang sudah berkontribusi untuk negeri tentunya. Oke. Mas Ilmi boleh sharing ke teman-teman PK189 dan PK190 selama menjalani kuliah di Manchester itu bagaimana mas? Bisa dicontoh. Ada pengalaman yang menarik? Ada culture shock juga enggak tuh kira-kira pas lagi di luar negeri itu waktu itu mas? Oh iya kalau waktu di luar negeri sih culture shock pasti ya karena memang budaya di sini dan di sana beda. Terutama makanan itu udah pasti kerasa. Tapi karena kebetulan waktu itu di Manchester kita banyak komunitas Indonesia gitu ya. Jadi culture shock atau kangen rumah itu jadi bisa sedikit terobati lah. Jadi yang penting kalau misalkan kita dapat di luar negeri ya kita harus membangun inilah pertemanan dengan komunitas kita dari Indonesia. Iya tapi juga tidak membatasi itu tapi tetap harus membangun koneksi dengan dunia luar juga teman-teman dari internasional. Tadi kan Mas Ilmi bilang dari PK24 ya mas ya? Kalau boleh tahu tuh kan dulu kalau nggak salah offline ya boleh diceritain nggak nih bedanya online nih? Kan teman-teman nih online nih di zoom melihat monitor sama offline tuh dulu gimana sih mas? Kalau yang offline ya ya satu kata sih pastinya capek. Karena kita bener-bener padat banget kerjaannya. Ya kurang lebih 5-6 hari lah waktu itu saya 5-6 hari. Itu memang kita dari datang persiapan PK dari minggu kalau nggak salah waktu itu. Kita persiapan untuk pembukaan di hari Senin. Begitu hari Senin pembukaan tuh sampai hari Jumat penutupan tuh bener-bener padat. Dari kita dari subuh sampai menjelang subuh itu hampir ada kegiatan. Memang bener sih apa namanya kegiatan resminya jam 10-11 udah berakhir. Tapi waktu itu tugas banyak banget. Jadi kita jam 10 masih wah tugas lagi, tugas lagi. Luar biasa sih. Cuman emang dari ini ya pinternya tim-tim PK ya. Panitia PK dengan melakukan cara seperti itu. Kita tuh bonding angkatannya kuat. Kuat banget. Jadi waktu kita perpisahan tuh malah sedih gitu kan. Jadi temen-temen yang selama 5-6 hari ini tuh cuman satu jam nggak ketemu. Jadi kita harus berpisah cukup dengan jam waktu itu cukup lama gitu kan. Jadi toplah tim PK bagus walaupun capek tapi kesannya luar biasa. Pengalamannya sangat bermanfaat ya mungkin. Nah tuh temen-temen PK tadi sudah masih ilmi ceritakan bagaimana pengalamannya menjadi OERD waktu itu di luar negeri di Manchester dan pengalaman PK-nya. Ya selalu sama capek tentunya kayak tugas-tugasnya banyak di PK. Tapi semua itu terobati ya Mas ya dengan bonding mereka. Nah mungkin temen-temen nih bisa setelah PK atau pas pengen PK hari libur tuh bisa bonding. Bisa bertemu di regionalnya di daerahnya di Surabaya, di Bandung, Jakarta gitu. Mungkin bisa saling bertemu seperti itu. Oke Mas Ilmi mungkin ada pesan-pesan untuk OERD Mas silahkan kalau mau ada yang disampaikan. Ya boleh. Buat temen-temen OERD sekalian pertama saya mau sampaikan pada saat PK kita fokus, ambil ilmu sebanyak-banyaknya karena pematerinya luar biasa. Yang kedua nanti ketika sudah mulai berangkat mulai kuliah, fokus juga cari ilmu sebaik-baiknya. Kemudian ketika kembali gunakan apa yang sudah temen-temen semua dapat dari perkuliahan, dari PK juga untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. dan menjadi solusi tentunya untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk Mas Henry juga ada nggak Mas? Pesan-pesannya ya terima kasih buat tim dari APDP ya. Sudah memilih land sebagai tempat untuk berkunjung. Dan untuk teman-teman OERD ya namanya ya. Semangat untuk belajar yang di dalam maupun luar negeri. Jangan lupa untuk kembali ke Indonesia untuk membangun negeri kita. Semangat. Terima kasih Mas Henry dan Mas Dwi. Sama-sama ya. Terima kasih. Ya selamat-sama. Kita mampir ya. Terima kasih udah mampir. Oke Diki tadi kita sudah diajak berkeliling ya bertemu dengan Mas Endri sampai Mas Hari dan terakhir Mas Ilmi ya. ini awardee dari LPDP PK24. Kita tadi sudah berkeliling mulai dari sistem industri pertahanan sampai di sistem perkeratan apian. Dan solar panel juga jangan lupa. Kami berdua pamit undur diri ke Papua ketemu burung centrawasi. Burung centrawasi warnanya bagus sekali. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPDP Jaya Indonesia. Aku pasti mengabdi. Kami. 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 lama-lama. Kami. 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 karirnya panjang sekali teman-teman nanti boleh lihat di Google rasanya mudah untuk dicari sekarang beliau menyelesaikan studi pada tahun 2000 hingga 2003 di Politehnik manufaktur Bandung tepatnya di tehnik manufaktur lalu di tahun 2005 hingga 2007 beliau menyelesaikan studi di Universitas Bina Nusantara tepatnya di teknik industri, karir beliau sang luar biasa. Pertama di tahun 2003 dimulai di Selam Bersih, bisa disaksikan ya di hadapan teman-teman. Tahun 2004 hingga 2010 di PT Astra Auto Part TBK. Tahun 2015 ternyata beliau sudah bergabung di PT Land Industri, tepatnya di Land Railway System. Baru di tahun 2019 hingga 2021 sekarang full konsentrasi di PT Land Industri Persero. Yang menarik ternyata hobi beliau adalah bermain sepeda atau suka bersepeda MTB gitu ya Pak Vicky kurang lebih dan selain itu juga beliau suka sekali bermusik. Nah nanti teman-teman boleh bertanya di luar dari sesi serius kita pada pagi hari ini, kira-kira sudah kemana saja Pak Vicky ini bersepedanya dan tipe atau aliran musiknya seperti apa yang mungkin Pak Vicky sering nyanyikan mungkin di rumah atau sering dengarkan gitu. Nah kita akan bincang-bincang pertama dengan Pak Vicky, Pak Vicky boleh diceritakan kira-kira di PT Land hingga hari ini gitu ya. Karena ini kan sebuah hal yang luar biasa menjadi sebuah induk perusahaan atau BUMN dimana anak perusahaannya semua adalah perusahaan-perusahaan yang memang juga sangat strategis industrinya gitu ya. Baik itu di Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara, ada PT Dirgantara Indonesia, ada PT PAL Indonesia, ada PT Pindad Persiro juga. Nah di situ bagaimana Pak tantangan dan perkembangannya kurang lebih hingga hari ini? Boleh diceritakan Pak Vicky? Ya selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih Mas Muklis atas perkenalan singkatnya CV saya dan izin juga menyapa rekan-rekan penerima beasiswa LPDP angkatan 189-190 yang apa namanya pagi hari ini mungkin menyaksikan lewat channelnya LPDP gitu ya. Terima kasih tadi Mas Muklis menyampaikan bagaimana kami dalam hal bertransformasi menjadi holding industri pertahanan yang kami namakan Defense ID di mana LEN sebelumnya di tahun 1991 merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang elektronika industri memang salah satu lini bisnisnya yang cukup besar adalah di industri pertahanan ada tiga bisnis besar lainnya yaitu di industri perkereta apian lalu juga nomor tiga industri ICT navigasi dan keempat adalah di bidang renewable energy khususnya teknologi PLTS yang tadi mungkin sudah ditayangkan apa saja fasilitas produksi yang sudah kita miliki. di tahun 2022 ini melalui PP nomor 5 tahun 2022 Pak Jokowi menandatangani penyertaan modal negara dari keempat BUMN lainnya yaitu PT. Dahana, PT. DI, PAL dan juga Pindad saham seri B itu untuk diimbrankan ke PT LEN sebagai induk holding industri pertahanan. Tentunya ini satu amanah yang besar bagi kami bagaimana tadi LEN itu ditunjuk yang memang berangkatnya sebagai industri elektronika tetapi juga sekaligus dalam hal ini adalah sebagai lead holding industri pertahanan. Kenapa sih kira-kira LEN ini ditunjuk sebagai holdingnya, tadi juga mungkin di video sudah sempat disampaikan bahwa mengenai pertahanan ini atau berbicara teknologi pertahanan, dulu itu kalau berbicara perang itu yang berdasarkan platform sentrik berdasarkan platformnya bagaimana komunikasi ini terbatas, hanya voice saja sehingga perang itu berdasarkan platformnya dari pesawat tempurnya, dari kapal perangnya, dari tanknya dan juga komunikasi dengan voice tetapi ke depannya menjadi network sentrik yang dimana semua itu harus terhubung dengan peralatan-peralatan elektronika yang bisa berkomunikasi tidak hanya voice tapi juga menggunakan data dan juga dilengkapi dengan cyber security. Nah ini kalau dilihat di layar bagaimana ruhnya kami di Defend ID ini mengembangkan teknologi berdasarkan perpres 8 tahun 2021 mengenai kebijakan pertahanan umum negara Republik Indonesia yang mana ada 5 poin besar bagaimana 10 teknologi kunci ini kita harus kuasai program prioritasnya mulai dari pesawat tempur, radar, satelit militer, kapal selam, propelan, medium tank, roket, ada pesawat udara tanpa awak, peluru kendali dan juga penginderaan bawah air. Di samping itu juga kita harus membangun teknologi pendukung yang bisa daya gempur, daya gerak, penginderaan dan peperangan elektronik dan juga terakhir cyber sendiri. Nomor tiga membangun teknologi informasi komunikasi untuk mendukung network centric warfare. Kempat membangun sistem komunikasi, navigasi, penginderaan jarak jauh dan intelijen yang berbasis satelit militer. Nah terakhir ini bagaimana semua teknologi teknologi tadi itu juga harus didukung dengan pengembangan artificial intelligence, big data, machine learning, sistem otomatis dan juga teknologi robot. Artinya peperangan ke depannya tidak lagi mengandalkan fisik dari platformnya tapi juga teknologi-teknologi yang memang sudah di perpres ini sudah disebutkan ke depannya. Ini menjadi ruh bagaimana Divine ID mengembangkan teknologi ke depannya. Next lagi. Nah ini bagaimana tadi pengembangan teknologi kami lakukan secara bersama berkesinambungan membagi rolnya di antara land industri selaku lead holding Divine ID tadi dan juga bagaimana kami bersinergi di antara anak perusahaan PT Dahana, PT Ridir Gantara Indonesia, PT Pal dan Pindad yang memang ketiga anak ini itu adalah memegang platform dari sisi tempurnya gitu ya. dan satu PT Dahana itu adalah sebagai penyedia energetik material bagaimana apa namanya munisi dan juga propelan nanti akan diproduksi di sana. Sedangkan land industri sebagai induk holding bisa sebagai tadi menjawab tantangan untuk mengubah dari platform menjadi network centric dengan teknologi-teknologi elektronika bagaimana mission system ini dikembangkan dan juga diintegrasikan, disinergikan di dalam platform udara, di dalam platform laut dan juga di platform darat gitu ya untuk saling bisa berkomunikasi, terintegrasi dan tentunya interoperability masing-masing di antaranya. Next lagi. Nah ini juga bagaimana landscape dari belanja negara terhadap industri pertahanan bisa dilihat spendingnya di sini bagaimana military expenditure itu di 2019 sampai 7,6 billion USD dan kedepannya kita masih punya sampai 2024 ini sebesar 23,6 billion USD baik dalam bentuk PDN maupun PLN. Nah dari spending maupun opportunity yang memang kita miliki ini bagaimana Defend ID akan bertindak gitu kan berstrategi di sini target kami adalah tadi sudah disebutkan 50% lokal konten ini harus kita miliki dari program-program teknologi yang tadi sudah disebutkan. Lalu 24% bagaimana kami juga mentargetkan mereduce import yang tadinya mungkin kita belanjanya lebih banyak ke luar tapi 24% ini harus kita kurangi konten importnya. Lalu 30% dari penggunaan PLN harus kita pindahkan belanjanya ke Defend ID ini sendiri. dan terakhir tentunya bagaimana 100% PDN ini bisa dibelanjakan ke Defend ID tentunya ke semua ini harus kita bentuk bagaimana ekosistem pendukungnya tidak hanya di Defend ID tapi juga ekosistem domestik dan juga internasionalnya sehingga dari mulai tier 1 sampai tier 4 nya harus bisa kita definisikan dalam hal penguasaan target-target ini semua. Nah di bawah ini bagaimana lokal konten enhancement ini juga kita harus tetap kuatkan apa saja yang menjadi apa namanya teknologi yang akan kita kembangkan yang akan kita miliki di Indonesia umumnya dan khususnya di Defend ID dan bagaimana penguasaannya mulai dari industri nya kita membangun tidak hanya industri manufaktur tapi juga industri MRO nya maintenance repair dan overhaul nya juga lalu juga kami bagaimana dalam strategi membangunnya kita membangun juga riset institutenya dalam hal penguasaan teknologi saat ini kami memiliki namanya IDMRI Indonesia Defense Manufacturing and Research Institute yang ini nanti menjadi wadah kami berkolaborasi dengan riset institut lain dengan lembaga-lembaga pemerintahan dalam hal penguasaan teknologi yang tadi sudah disebutkan dan juga bagaimana global supply chain ini juga harus dibentuk dengan strategic partnership yang nanti akan apa namanya bisa melakukan joint collaboration, joint development dan juga joint investment ke depannya. next lagi nah ini kurang lebih bagaimana apa namanya lokasi-lokasi apa baik itu office dan juga fasilitas produksi kami tersebar kurang lebih disini dengan Defend ID ini kami sekarang memiliki lebih dari 10.000 karyawan dan juga ada di bawah Defend ID ada 20 perusahaan sebagai subsidi nya dan 7 manufaktur location next lagi ini bagaimana worldwide customer kami next lagi nah ini adalah juga strategic partnership bagaimana kami membentuk ekosistem tadi bagaimana penguasaan teknologi ini supaya kami juga tidak lakukan secara sendiri jadi strategi unorganic kerjasama dengan strategis partner kita sudah mengidentifikasikan partner-partner strategis kami dari berbagai negara yang memang sudah mengembangkan teknologi ini secara advance kalau kita mungkin mengembangkan sendirian mungkin butuh waktu yang sangat panjang butuh investasi yang besar dan juga challenging-challeng lainnya tapi dengan melakukan strategic partner dengan bentuk-bentuk kerjasama yang disepakati bisa berupa joint marketing bisa berupa joint development product maupun sampai dengan membentuk satu joint venture yang bisa sama-sama membangun industri di dalam negeri ke depannya dari berbagai negara ini kita coba mappingkan siapa partner-partner di defense maupun non-defense ke depannya next lagi nah ini juga bagaimana kami menjawab tadi tantangan apa pemenuhan alutsista negara dari 10 program prioritas tadi ada satelit tadi ya bagaimana pesawat tempur dan juga bagaimana drone gitu lalu ada misal roket kapal tempur medium tank dan juga sampai kapal selam kita coba bagi penguasaan teknologinya ini untuk masing-masing memimpin lead integrasi platformnya dan juga bagaimana nanti bisa saling berinteroperability untuk membentuk satu tadi network centric warfare yang memang menjadi misi ke depannya industri pertahanan maupun teknologi pertahanan yang akan dipakai di Indonesia next lagi nah ini bagaimana dari sisi portfolio industri kami sudah hampir lebih dari 30 tahun tahun 1991 menjadi BUMN sebelumnya memang apa namanya kami memiliki ada empat lini bisnis di samping elektronika pertahanan ada ICT ada renewable energy ada juga transportasi gitu ya dan bagaimana ini tetap kita lakukan juga yang kami lakukan bersama dengan anak perusahaan untuk mendukung teknologi teknologi ini yang bersifat dual use artinya dual use teknologi ini pengembangan teknologi yang sama community nya bisa kita pakai tidak hanya di industri pertahanan tapi juga di industri non pertahanan gitu jadi bagaimana command control nya untuk pertahanan kami juga bisa pakai di industri command control nya per kereta apian bagaimana radar yang kami implementasi di pertahanan kami juga implementasikan di radar cuaca maupun di radar navigasi dan sebagainya next lagi ini portofolio dahana bagaimana menjadi industri manufaktur propelan yang menjadi bahan dasar peledak gitu dan juga munisi ke depannya ini terus ber apa namanya berinovasi dan juga melakukan pabrik yang lebih hulu lagi sehingga meningkatkan TKDN dan juga kemampuan dalam hal industri peledak untuk mendukung alutsista yang juga tadi bersifat dual use tidak hanya digunakan untuk militer tapi juga untuk kepentingan non-militer contohnya di peledak-peledak di pertambangan next lagi lalu ini adalah PT Dirgantara Indonesia yang sudah sama-sama kita ketahui memproduksi tentunya aerospace platform dia punya produk-produk fixed wing dan juga rotary wings nya yang sudah kita sama-sama tahu bagaimana mereka sudah mendeliverkan tidak hanya di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri seperti yang sudah disampaikan di dalam slide ini next lagi nah ini PT PAL memproduksi apa namanya tentunya kapal perang untuk di kepentingan pertahanan tapi juga bagaimana mereka mengembangkan teknologi-teknologi kapal ini untuk kepentingan non-pertahanan seperti terakhir mereka memproduksi kapal untuk kepentingan rumah sakit maupun kapal yang bersifat renewable apa namanya yang bisa mempunyai energi terbarukan next lagi ini PT Pindad sebagai lead integrator di land platform membangun medium tank membangun apa namanya memanufaktur munisi dan juga senjata-senjata strategis yang dipakai untuk baik itu TNI maupun di ekspor ke luar negeri next lagi nah tadi mungkin sedikit portfolio nya disini bagaimana penguasaan teknologi ini kami lakukan di Defend ID kami memiliki Indonesia Defense Manufacturing Research Institute yang mana sebagai apa namanya wadah riset institut kita mengembangkan teknologi-teknologi di dalam negeri next lagi nah ini bagaimana struktur IDMRI ini sudah kita bentuk di sini ada riset lab nya ada juga office technology alignment strategy bagaimana kami di IDMRI ini tidak tidak lagi tidak hanya berlima gitu ya tidak hanya in-defense ID tapi juga tergabung di bawah kluster manufaktur bersama dengan sub-cluster survey yaitu PT BKI PT Sukovindo dan juga PT Surveyor Indonesia dan juga ada sub-cluster baja yaitu PT Krakatau Steel jadi kami ada bersembilan melakukan riset riset yang memang didasarkan dari kebutuhan defense dan manufakturing yang tadi tetap bersifat harus dual use teknologi pemanfaatan teknologi tersebut next lagi nah ini bagaimana goals dan directionnya IDMRI ini sendiri bagaimana kami juga untuk mensupport tadi Defend ID menjadi top 50 Defend Industry penguasaan teknologinya yang berfasis dengan bisnis dan juga alignment antara bisnis dan teknologi next lagi bagaimana kami juga membentuk satu apa namanya kolaborasi yang bersifat tidak hanya triple helix tapi juga sudah mulai pentahelix IDMRI ini secara prinsip kami bagaimana membangun global strategic partnership ekosistem synergy dan juga melakukan policy research yang penting sehingga tidak hanya berbicara teknologinya saja yang memang harus dikembangkan tapi policy-policy apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sustainability bisnis ke depannya ini lebih mature lebih sustain sehingga bisnisnya tidak hanya one time gitu ya dan juga tadi disebutkan partnership global ini penting kita membangun teknologi tidak dari apa not from the scratch gitu ya tapi kita berpartner dengan model bisnis tentunya yang kita bisa kembangkan dan juga bagaimana membentuk ekosistem synergy di dalam negeri nah research lab ini tentunya didasarkan kompetensi-kompetensi yang tadi berdasarkan apa namanya kalau land tentunya di elektronik kalau Pindad di apa namanya platform darat dan sebagainya dan ini bisa bekerjasama dengan universiti dan juga lembaga riset nasional yang memang ada di Indonesia maupun lembaga riset luar yang memang bisa kita gabung dalam satu ekosistem membangun teknologi-teknologi tadi nah tapi teknologi ini tadi kembali bersifat dual use untuk kepentingan pertahanan dan non-pertahanan next lagi nah ini beberapa contohnya yang sudah kita lakukan bagaimana riset bersama ini kita lakukan ada radar ada juga tank boot gitu ya ada rudal dan juga UAV Malay yang memang semua ini sudah apa namanya sudah kita lakukan di dalam negeri next lagi nah ini salah satu bagaimana fokus penguatan kapabilitas kami dalam hal human resource gitu ya jadi bagaimana land industri maupun defense ID kami coba melihat demografi dari sisi portfolio R&D nya operation dan juga functional support nya kami akan bertransformasi untuk apa namanya dengan melakukan benchmark tentunya memperbesar tim R&D kami karena kami merupakan perusahaan teknologi tapi tentunya ini kami melakukan ini dengan dua pendekatan ada yang secara organik kami lakukan artinya sekolahkan teman-teman dengan bentuk tugas belajar S2 S3 tadi dengan kompetensi kompetensi yang memang kami sudah apa namanya rencanakan ada beberapa kompetensi seperti di radar ada di AI ada di apa namanya ada di cyber security gitu ya dan juga kami lakukan secara unorganik gitu artinya kami bekerjasama dengan BRIN dengan LPDP dengan lembaga-lembaga riset lainnya bagaimana sama-sama melakukan riset bersama nah ini bentuk contohnya kolaborasi ABG gitu ya Akademi Bisnis dan Government yang sudah kami lakukan bersama bisa dengan LPDP bisa dengan BRIN gitu ya dan juga risetnya tidak dilakukan sendiri tapi dengan universitas dan kami Lens selaku industri melakukan industrialisasi untuk mendeliverkan produk yang sudah dikembangkan oleh universiti dan juga apa government sebagai off takernya next lagi Oke saya pikir itu Mas Moklis mungkin nanti mungkin bisa langsung tanya-jawab tanya-jawab saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Waalaikumsalam terima kasih banyak Pak Vicky luar biasa ya teman-teman tadi kita sudah sama-sama saksikan perkembangannya PT Land Industri dengan beberapa anak perusahaannya hingga saat ini jadi target-targetnya sangat luar biasa dan ini akan menjadi satu optimisme dan ini harapannya semangat ini Pak Vicky yang ingin kita tularkan ke teman-teman penerima biasiswa yang hari ini hadir kurang lebih ada sekitar 482 yang mengikuti secara virtual dan tentunya para teman-teman yang lain yang saat ini juga menyaksikan melalui live streaming YouTube LPD PRI Baik teman-teman semua tadi sudah menyaksikan video dan sedikit paparan Pak Vicky mungkin ada satu dua pertanyaan gitu ya sebelum kita nanti berganti dengan narasumber yang lain boleh dari teman-teman kami silahkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui raise hand nanti akan dibantu oleh teman-teman panitia untuk dipilihkan satu orang penanya dari PK 189 dan satu orang penanya dari 190 Bagi teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan bertanya jangan khawatir nanti kita akan buka sesetanya jawab lagi karena kita akan bincang-bincang santai gitu kurang lebih kami silahkan yang pertama berikan kesempatan kepada teman-teman dari PK 189 apakah sudah ada? yang ingin bertanya? ah rasanya sudah banyak yang oke kami silahkan kepada Mas Aryo Wisnuwardana dari PK 189 silahkan Mas singkatnya Mas pertanyaannya jangan lupa dikenalkan dulu namanya siapa dan akan studi kemana oke selamat selamat pagi Pak perkenalkan saya dengan Aryo saya dari PK 189 akan melanjutkan studi ke University International Trade Finance dan Management tetapi karena saya masuknya ke Graduate School of International Studies jadi nanti saya kemungkinan akan ngambil beberapa mata kuliah tentang keamanan dan defense juga nih sepertinya nah sebenarnya pertanyaannya ada banyak tapi karena dibilang minta satu aja yaudah kalau begitu saya ambil salah satu aja seperti yang kita tahu LEN sebagai spare head atau sebagai ujung tombak dari Defense ID perusahaan holding untuk industri pertahanan Indonesia itu kan memang sudah banyak strategic partnership ya tadi dengan Rain Metal lalu kemudian ada juga dengan KAI lalu ada juga dengan Babcock Tails saya rasa juga DCNS untuk apa itu namanya Naval Group juga saya rasa juga ada juga ininya partnershipnya lalu jadi pertanyaan saya adalah dari strategic partnership tersebut itu sudah terwujud jadi apa aja itu yang pertama lalu yang kedua kolaborasinya itu yang terjadi itu seperti apa sih karena misalnya kayak kayak PTLN dengan KAI dengan Korea Aerospace Industry itu kan udah menjadi KFX lalu mungkin saya agak lupa dengan Turki dimana tapi jadinya Hartam Harimau Hitam tuh untuk medium tanknya nah pertanyaan saya lebih ke arah situ sih jadi strategic partnership nya ini misalnya dengan Rain Metal atau dengan Naval Group yang kita kurang yang publik jarang denger lah itu hasilnya sudah apa aja dan collabnya seperti apa ya paling itu aja sih Mas terima kasih Baik terima kasih Mas Aryo Pak Vicky mungkin kita langsung jawab dulu silahkan Ya terima kasih Pak Aryo atas pertanyaannya jadi dengan apa terbentuknya Defend ID sebagai holding Defend Industry Mas Aryo tadi bagaimana strategic partner ini kami bangun pertama juga kolaborasikan antar apa namanya antar grup gitu ya supaya tidak terjadinya apa double investment ataupun double yang bersifat apa ya tumpang tindih lah gitu ya sehingga kalau memang satu sudah di kolaborasikan dengan katakanlah dengan pindah kenapa enggak juga hal yang sama bisa sekaligus juga di kolaborasikan katakanlah dengan land ataupun dengan perusahaan lainnya yang memang sama-sama di bawah naungan holding Defend ID satu seperti itu sehingga yang sebelumnya mungkin apa masih dikatakan ya scatter ataupun sendiri-sendiri ini menjadi satu yang bisa lebih terkolaborasi lebih baik lagi ke depannya sehingga dalam hal pembangunan industri katakanlah tentunya dengan partner ini bagaimana juga tidak hanya bersifat transaksional ataupun yang hanya bersifat jual-beli saja jadi dengan strategic partner ini diharapkan bisa lebih dari itu tentunya bagaimana pemanfaatan offset ataupun transfer of technology itu bisa lebih maksimal lagi dan juga sesuai dengan roadmap teknologi yang akan kita bangun nah dengan adanya Defend ID ini kami yang pertama kami lakukan adalah tentunya membuat roadmap itu bersama menjawab tantangan bagaimana pemenuhan alutsista dan roadmap yang akan kami kembangkan tidak hanya produknya tapi juga teknologinya dengan kami membuat roadmap itu kami akan menemukan komunality teknologi apa sih yang harus Defend ID dapatkan dan dari situ kami mulai berkomunikasi dengan partner-partner strategis tadi untuk menjadi key point yang akan kita minta dari mereka untuk diserap teknologinya gitu nah menjadi apa sampai bentuknya apa bisa jadi ini bersifat katakanlah hanya bersifat transfer teknologi saja atau bisa berupa akusisi teknologi kita langsung beli teknologinya atau mungkin juga sampai bersifat joint venture maupun joint development teknologi baru bersama-sama di Indonesia mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab Pak Aryo baik terima kasih Pak Fiki Mas Aryo terjawab ya semoga sudah puas dan kalau belum puas nanti kita bisa lanjutkan di kesempatan kedua selanjutnya dari PK190 kami silahkan kepada Mas Faisal Rahman boleh Mas dikenalkan namanya siapa akan studi kemana pertanyaannya singkat biar bisa langsung dijawab oleh Pak Fiki silahkan terima kasih sempatannya salam kenal Pak Fiki saya dengan Faisal akan studi di Maritime Economics and Logistics di Erasmus University Rotterdam di Belanda nah kebetulan saya cukup familiar dengan lain karena ada kawan saya yang kerja di lain dan juga sering posting kegiatan-kegiatan positif lain di Instagram jadi pertanyaan saya adalah terkait dengan marketnya Defend ID terutama karena kan lebih banyak ke Kemenhan dan tadi juga sempat ada beberapa customer-customer itu berasal dari luar negeri yang saya tanyakan adalah bagaimana sustainability market itu terutama setelah 2024 bagaimana strategi ke depan kemudian yang kedua pertanyaannya singkat kenapa Holding Defend ID yang dipilih adalah PT Land bukan seperti mungkin maksudnya perusahaan lain seperti Pindad yang mungkin lebih familiar dengan pertahanan demikian pertanyaan saya terima kasih Baik terima kasih Mas Faisal silahkan Pak Fiki Ya terima kasih Mas Faisal jadi yang pertama tadi apa bagaimana apa namanya tadi LEN bisa apa namanya tetap sustain lah kurang lebih gitu ya dengan marketnya industri pertahanan jadi beberapa kali tadi sempat saya ya apa hints nya gitu bagaimana dalam pengembangan teknologi ini kami selalu bersifat dual use teknologi Mas gitu Mas Faisal dual use teknologi ini berarti teknologi apa saja yang kami kembangkan dalam industri pertahanan itu harus bisa juga kita manfaatkan untuk industri non pertahanan contohnya tadi command control command control itu bisa kita manfaatkan di C4ISR tadi yang sudah di videonya sempat ditayangkan tapi juga teknologi command control tadi bisa kita manfaatkan command control contohnya untuk teknologi perkereta apian radar kita bangun industri radar juga tidak hanya untuk radar pertahanan tapi juga misalkan untuk radar cuaca maupun navigasi harapannya dengan dual use teknologi tadi kami bisa apa namanya mencari sustainability dari sudut pandang industri tidak hanya apa namanya bagaimana tadi kan misinya penguasaan teknologi tapi juga penguasaan teknologi ini harus dibarangi dengan sustainability market kedepannya dengan yang bersifat dual use teknologi tadi Mas Faisal terus kedua tadi mungkin kenapa lain yang ditunjuk tadi karena tadi berangkatnya secara prinsip dasar ataupun ruhnya perang ini mulai bergeser dari platform sentrik menjadi network sentrik bagaimana menjawab tantangan menggabungkan seluruh matra-matra maupun platform tadi antara udara laut dan darat ini bisa tergabung kalau dulu komunikasinya hanya terbatas voice saja tapi kedepannya bisa dengan data dan ini bagaimana semua matra ini dilengkapi dengan teknologi apa namanya interoperability yang bisa kita bisa membentuk satu hal yang lebih apa namanya terintegrasi dengan baik lagi makasih Mas Faisal siap baik terima kasih Mas Faisal Pak Figi karena setelah ini kita akan berganti ke narasumber kedua terakhir Pak Figi dari Pak Figi boleh closing statement Pak untuk teman-teman PK 189 dan 190 kira-kira mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan secara khusus kunjungan kita hari ini dan secara umum teman-teman yang akan studi baik di dalam maupun di luar negeri dari LPDP ini silahkan Mbak ya terima kasih Mas jadi mungkin sedikit closing statement nya jadi bagaimana yang tadi saya sampaikan mulai dari pengenalan Divine ID sampai dengan terakhir itu lebih bagaimana kami membangun jiwa intrapreneurship untuk bisa dibawa mungkin kalau teman-teman rekan-rekan dari penerima beasiswa LPDP ini menjadi jiwa intrapreneurship bagaimana kami membentuk satu industri yang memang apa namanya lebih spesifik gitu ya untuk industri pertahanan tapi kami melakukan juga secara dual use teknologi bagaimana membangun SDM nya bagaimana membangun dalam hal partnership nya model bisnis dan lain sebagainya harapannya itu juga bisa dipakai tidak hanya untuk apa namanya intrapreneur perusahaan tapi juga untuk nanti ke depannya intrapreneur yang bisa dibangun bersama untuk Indonesia ke depannya terima kasih Mas Mukulis baik terima kasih Pak Vicky pada sesi pertama live talk show kita pada hari ini sangat luar biasa kita sudah menyampaikan perkembangan PT Land Industri khususnya dan secara umum untuk Defend ID yang memang baru tahun 2022 ini gitu ya kita berholding gitu ya menjadi satu induk yang luar biasa semoga harapan-harapan dan visi misi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Vicky bisa direalisasikan dengan cepat sustain juga yang penting dan tentunya kontribusi teman-teman dari award di PK 189 dan 190 kedepannya akan diminta kontribusinya dari masing-masing lini teman-teman kurang lebih dan kita akan masuk ke sesi yang kedua nanti akan hadir narasumber kedua yaitu Direktur Teknologi dari PT Land Industri kami coba sekali lagi terima kasih kepada Pak Vicky semoga sehat selalu Pak dan kita akan masuk untuk sesi yang kedua terima kasih teman-teman tetap stay tune kita akan masuk ke sesi yang kedua terima kasih 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 Baik teman-teman PK 189 dan 190 kita lanjutkan kembali sesi kita yang kedua pada talkshow di PT Land Industri Persero pada hari ini di sebelah kanan saya sangat luar biasa nih saya sangat bangga sekali karena telah hadir Bapak Tazar Marta Kurniawan beliau adalah direktur teknologi dari PT Land Industri Persero yang pada kesempatan kali ini menyempatkan waktunya Terima kasih Bapak untuk hadir bertemu dengan teman-teman PK 189 dan 190 dan teman-teman hadirin sekali juga yang menyelesaikan melalui live streaming YouTube LPDPRI kita akan melanjutkan Pak Tazar terkait dengan pertama tadi kita sudah menyaksikan kunjungan yang diajak oleh teman-teman LPDP dan kedua tadi kita sudah didamping oleh Pak Vicky menceritakan perkembangan PT Land Industri dan tentunya di FNID ini dan sekarang kita akan lebih masuk filosofis lagi Pak Bagaimana PT Land ini sendiri bisa berkembang bisa terus bertahan tentunya menjadi sebuah induk perusahaan kan dengan anak-anaknya ini ibaratkan rumah tangga gitu ya Pak menjadi orang tua ini kan pasti banyak tantangannya gitu Pak dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Pak dan sebelum itu izinkan saya untuk kembali menyapa apakah Pak Dwi Larso sudah bergabung dengan kami ini pada kesempatan kali ini Selamat pagi Pak Dwi Hai mungkin masih dalam berjalan beliau ya baik nggak apa-apa kalau beliau sudah berkesempatan kita akan kembali sapa beliau halus Sohan dulu ya baik dan izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan Pak Tazar yang akan berkelanjutkan kita pada sesi yang kedua beliau lahir di Bukit Tinggi betul ya Pak Bukit Tinggi pada tanggal 17 Maret 1968 saat ini beliau menjadi direktur teknologi di PT Land menyelesaikan program gelar sarjana teknik industri di ITB pada tahun tahun 1994 dan melanjutkan studi di strategic marketing MBA ITB juga di tahun 2021 jadi ini cukup lama banget 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 dan karena pertama kali dimulai atau banyak dihabiskan di PT JMF Aero Asia nah ini atau teman-teman juga pasti tidak asik lagi ya menjadi bagian dari PT Garuda Indonesia tentunya dan mulai di tahun 2020-2016 sampai dengan 2015-2016 dan baru di tahun 2020 beliau bergabung menjadi direktur teknologi di PT Land industri Pak Tazar boleh diceritakan Pak kira-kira kurang lebih kan sudah hampir 57 tahun gitu ya PT Land ini berdiri dan tentunya banyak sekali dari hal-hal yang dihadapi sampai hingga hari ini gitu kurang lebih bagaimana Pak cara dari Bapak dan jajaran direksi yang lain bisa menjadikan PT Land ini terus susten untuk bisa berjalan dengan segala tantangan yang ada sempat kita mungkin dihantap juga sama-sama gitu ya Pak dengan COVID-19 yang sangat luar biasa boleh diceritakan Pak Tazar baik terima kasih eh matukis jadi kalau saya sih baru bergabung ya dengan PT Land itu tahun 2020 di akhir ya tahun 2020 di bulan Desember tepatnya gitu jadi ini adalah ya sudah cukup malang melintang 25 tahun saya di perusahaan lain yang motabene agak berbeda dan mestinya cukup banyak perbedaannya gitu ya dimana kalau di PT Land ini sendiri ini juga pada saat masuk saya ke PT Land industri ini memang pada saat itu terjadi perombakan yang cukup besar di dalam bot of management dari PT Land industri ini dan memang disiapkan untuk menjadi induk dari holding industri pertahanan itu sendiri ya jadi kalau sebelumnya sempat di PT Land ini enggak ada tuh yang namanya direktur teknologi ya udah sekian lama itu proses transformasinya nanti yang cukup panjang kalau kita menceritakan gitu ya jadi mulai tahun 2020 inilah baru ada lagi direktur teknologi ya karena memang persiapannya untuk holding artinya apa bahwa pada dekade ini kita akan menjadikan perusahaan ini memang perusahaan teknologi gitu ya sarat dengan teknologi karena untuk kedaulatan dari negara nanti gitu ya di dalam kemandirian dari sistem pertahanan kita dibutuhkan alat-alat pertahanan atau alutsista itu memang kemampuan teknologi itu yang memang harus dibangun gitu ya jadi inilah mulai kembali nih PT Land kembali pada rohnya ya seperti sejak dia dilahirkan pada saat namanya masih PT Land eh masih Land lembaga elektroteknik nasional yaitu bagian dari LIPI ya berkumpulnya para ilmuwan lah istilahnya gitu yang menghasilkan suatu teknologi tetapi di dalam perjalanannya dulu ya namanya suatu perusahaan harus berevolusi sesuai dengan tantangan hidup perusahaan juga gitu ya karena pada saat itu ya PT Land pada akhirnya dengan berkurangnya ya dana yang diberikan harus survive harus hidup ya bagaimana PT Land harus hidup makanya pada saat itu PT Land sibuklah mencari dari bisnis ya karena keluar dari zonanya sebagai apa ya peneliti yang menghasilkan teknologi tapi harus bermain juga dengan bisnis nah sebenarnya itu suatu hal yang biasa ya di dalam suatu evolusi sesuai dengan keadaannya mereka harus bertransformasi dan itu sangat penting akhirnya sangat penting dalam membentuk jiwa-jiwa entrepreneur yang ada di PT Land ya udah melek terhadap bagaimana kita harus survive ya harus tumbuh ya perusahaan kan harus tumbuh sehingga yang sangat patut kita syukuri adalah di dalam perjalanannya PT Land itu dan sampai sekarang terasa teknologi yang fokus mereka kuasai itu adalah kalau kita lihat di belakang itu dalam bidang transportasi ya dalam bidang railway system ya ini adalah bekal kegigihan kegiatan juga daripada para pemimpin land pada saat itu untuk mendapatkan apa ya kesempatan untuk bisa dipercaya untuk memordenisasi sistem persinyalan kereta yang telah dibangun jauh hari dulu oleh Belanda gitu ya dan inilah proses alih untuk teknologi kesempatan ini penting ya opportunity ini penting dan juga pada saat itu engagement daripada para pemimpin itu terhadap stakeholder yang notabene adalah dirjen perketapian itu sangat penting nah ini saya rasa nanti ini bekal juga buat teman-teman bahwa engagement dengan customer tuh stakeholder tuh penting karena untuk mendapatkan kesempatan itu enggak mudah ya dibanyak apa ya dibanyak pemikiran orang siapa si Land ini gitu ya mungkin dua tahun yang lalu orang juga enggak begitu kedengeran Land malahan ya terbukti LPDP nggak kesini kan dulu ya kita malah ke PT Pindad tapi ya itulah ya transformasi challenge-nya saya rasa itu suatu milestone dan suatu kebanggaan bagi rekan-rekan yang ada di PT lain ini menunjukkan bahwa alih teknologi itu mampu kita lakukan walaupun pada awalnya kita harus berpartner dengan orang jadi itu adalah pentingnya strategic partnership gitu tadi mungkin gitu kira-kira baik baik dan ternyata panjang sekali ya Pak historinya sejarahnya bisa berkembang hingga saat ini dan Pak Tazar nih unik nih di luar dari perbincangan kita hari ini denger-denger hobinya adalah touring pak nah kurang lebih sudah touring paling jauh kemana sih pak sekarang ini touringnya suh paling jauh ya paling dekat sebenarnya paling dekat ke pengandaran memang ya tadi nggak punya kemewahan waktu lah ya untuk bisa seperti para pengusaha gitu ada yang punya perusahaan sendiri yang bisa pergi dalam jangka waktu seminggu atau dua minggu karena kalau touring beneran ya selamanya segitu baik dan teman-teman kita akan buka kembali sesi tanya-jawab dari teman-teman tadi yang sudah resen tidak perlu di lower hand ya karena kita akan diskusi santai dengan Pak Tazar kami silahkan kembali untuk teman-teman mungkin dari 189 atau 190 untuk kembali menyampaikan pertanyaannya bebas teman-teman yang penting relax santai dikenalkan namanya siapa tujuan kemana singkat langsung ke pertanyaannya biar teman-teman yang lain punya kesempatan yang sama kami silahkan kepada Yudha Islami dari PK 189 Hai kalau ngasih pencerahan juga boleh boleh pertanyaan aja kan harus timbal balik siap-siap makasih Pak perkenalkan selamat pagi perkenalkan nama saya Yudha selamat pagi 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 saya sedikit bertanya Pak ini mengenai ia atau kecerdasan buatan sebenarnya ada sedikit kekotiran cukup mendalam ketika Elon Musk dalam suatu wancaranya secara gamblang menyebutkan bahwa ia itu lebih berbahaya daripada nuklir jadi kebetulan saya ingin bertanya beberapa hal Pak bagaimana Bapak melihat ia itu beberapa tahun mendatang di Indonesia khususnya di bidang pertahanan dan yang kedua apakah benar ia ini akan sepenuhnya menggeser SDM kita sendiri Pak mengingat sekarang sudah ada suatu bidang keilmuan yang namanya reinforcement learning dalam ia yang bisa saja mereka bisa menggeser dan bisa meniru pelaku kita seperti itu Pak kurang lebih terima kasih Pak atas kesempatannya baik Pak Tazar bisa langsung dijawab baik jadi kalau kita lihat ya namanya apa ya IOT dan juga artificial intelligence itu adalah suatu keniscayaan di masa kita depan gitu ya artinya sesuatu yang terkadang akan dikhawatirkan oleh orang lain tetapi kalau kita lihat dengan lebih bijak lagi mestinya dia itu adalah untuk mempermudah hidup kita sehingga kita lebih banyak memikirkan hal-hal yang sifatnya lebih humanis ya karena di dalam artificial intelligence itu kan sebenarnya apa ya replikasi daripada hal yang berulang-ulang kita lakukan selama ini ya computation jadi sebenarnya ini hal yang menarik kenapa pada saat dulu saya juga memilih jalur pendidikan saya bukan teknik mesin ya bukan teknik elektro tapi saya memilih jurusan teknik industri dan pada saat di teknik industri di mana orang fokus ya belajar dan menguasai mengenai sistem produksi ya otomasi pabrik kalau saya lebih memilih yang namanya perilaku manusia human behavior psychology industry kenapa ya karena itu tadi kalau kita ngelihat di masa depan hal-hal yang sifatnya mekanistik itu akan sangat bisa tergantikan secepat mungkin dengan otomasi ya dan proses-proses capturing data memahami perilaku orang lain juga itu sekarang telah ada yang namanya artificial intelligence gitu ya dengan menggunakan imagery processing segala macem sehingga hal-hal ini ya telah didesain sedemikian rupa oleh orang-orang sains termasuk data itu dianalisa sedemikian rupa tetapi yang gak kalah penting adalah buat apa data ini setelah kita miliki gitu ya apa yang akan kita lakukan contoh artificial intelligence sama apa namanya IOT itu bukan cuma di dalam mekanisme kita di dalam bekerja security system juga termasuk di dalam bidang tersebut dan juga masuk kepada yang lebih advance lagi yang tidak kita bisa bayangkan adalah mengenai marketing aspek marketing itu sangat penting bagi kita tetapi itu just tools ya untuk mengamati orang ya untuk tapi semuanya itu kan algoritma-algoritmanya itu akan disusun dengan masukan-masukan bagaimana kita mengelola algoritma itu tersebut jadi tetap sifatnya membantu kita sehingga kita lebih akurat gitu ya kita bisa melakukan predictive kalau orang dulu kan gak bisa melakukan predictive tapi yang namanya artificial intelligence dengan machine learningnya itu mampu memprediksi sesuatu ke depan dan ini yang jauh lebih baik ujung-ujungnya ke depan adalah untuk kesejahteraan hidup manusia mengurangi error mengurangi kecelakaan jadi pada dasarnya itu tetapi memang ke depannya ya dengan IOT ya dengan semuanya berbasis artificial intelligence berbahaya memang berbahaya gitu sangat berbahaya memang benar dibandingin dengan nuklir karena nuklir akan dimiliki oleh segelintir orang tetapi kalau kita ngomong artificial intelligence itu akan dimiliki oleh banyak orang yang gak gampang untuk mengontrol nah inilah kami juga di PT LEN di IDMRI ya kita punya namanya research institute namanya Indonesia Defense and Manufacturing Research Institute disini adalah policy-policy nanti yang akan kita kaji ya bagaimana kita meregulate itu karena kalau ini tidak dijaga dengan baik emang akan membahayakan apalagi di zamannya internet of things sekarang semuanya gampang tersebar kemana-mana itu yang kita takutkan adalah bagaimana banyaknya ideologi nanti akan tersebar kemana-mana gitu ya nah makanya PT LEN juga sekarang aktif bagaimana mengembangkan namanya filter content filtering ya itu sesuatu sumbang sihnya kita jadi tadi juga kaitannya kenapa sih PT LEN ini yang dipilih menjadi holding industri pertahanan karena apa? karena itulah yang akan dijaga oleh PT LEN ini nanti termasuk di dalam sistem pertahanan tadi pertanyaannya gitu ya jadi dalam sistem pertahanan itu basis ke depan itulah berdasar network centric warfare secara elektronik perang ke depan gitu ya jadi semua alutsista itu akan terhubung oleh suatu proses command and control yang dibikin oleh PT LEN ya jadi inilah pentingnya dikuasai bagaimana kita bisa bekerja sama dengan seluruh anak perusahaan seperti PT DI yang menguasai matra udara, pesawat dan rudal dan segala macam dengan PT Pindad dan juga PT PAL itu semua alutsista harus terhubung dengan baik dan bagaimana ini harus kita kuasai karena apa? kalau otaknya, jantungnya, komunikasi ini tidak kita miliki ini orang akan gampang menyusup ke dalam sistem pertahanan kita makanya ini adalah teknologi kunci yang harus dikuasai di dalam negeri enggak boleh orang lain orang lain sebagai subkontrator kita boleh tapi kerahasiaan daripada protokol sistem informasi itu harus dikuasai oleh Indonesia sendiri dan PT LEN mengambil peran di dalam itu baik, terjawab ya Mas pada pertanyaan kali ini dan terjawab juga tadi kenapa LEN yang ditunjuk menjadi holding gitu ya dari beberapa perusahaan di bidang pertahanan khususnya nah, melanjutkan nih Pak Tazar berbicara mengenai pola kepemimpinan pastikan Pak Tazar juga banyak sekali hal-hal yang dianut atau mungkin diterapkan khususnya di PT LEN ini kalau dari Pak Tazar sendiri bagaimana memainkan peran sebagai pemimpin itu Pak di PT LEN ini baik, jadi kalau kita berbicara kepemimpinan itu panjang ya prosesnya dan saya rasa apa yang saya peroleh saat ini itu adalah suatu perjalanan proses yang panjang pada saat saya berkarya di PT Garuda Indonesia gitu ya karena tadi nih penting juga nih buat teman-teman yang sekarang sekolahnya itu adalah sekolah lanjutan tuh ya S2, S3 gitu ya artinya ini adalah orang-orang penting, orang-orang yang luar biasa gitu ya apalagi memiliki kesempatan untuk dapat scholarship dari LPDP itu itu satu anugerah yang memang ya patut untuk disyukuri tapi segaligus jangan lupa itu adalah tanggung jawab yang cukup besar gitu ya nah pada saat dulu saya memang lulusan teknik industri ya teknik industri ITB ya mungkin kalau level S1 itu masih dilihat orang lah gitu ya artinya sesuatu yang memiliki opportunity dan ekspektasi yang bagus gitu ya nah tapi ini perjalanan hidup, pelajaran gitu ya pada saat saya lulus dari teknik industri saya itu melamar pekerjaan Alhamdulillah diterima di perusahaan yang namanya Garuda Indonesia ya flat carrier gitu ya lumayan menterang walaupun gajinya nggak begitu tinggi gitu ya tapi di dalam proses perjalanannya ini nanti sebenarnya berelasi dengan ekspektasinya teman-teman dan how to manage your expectation ya terhadap realita yang kita dapatkan pada saat masuk ke Garuda saya inginnya sesuai dengan disiplin ilmu ya ini teman-teman nanti pasti disiplin ilmunya sangat wah nih pada saat mempelajari pada saat itu saya ingin masuk ke Garuda itu tujuannya apa? parti di corporate planning and development lah gitu ya sesuai dengan basisnya saya teknik industri tapi pada saat saya diterima ya tadi realitanya pertama saya bukan diterima di headquarter tetapi ditempatkan di direkturat teknik jadi itu mulai suatu proses perjalanan bagaimana kita menata diri kita sendiri terhadap ekspektasi kita gitu ya dan pada saat saya masuk ke direkturat teknik tentunya saya juga ingin ya sesuai dengan basisnya lagi ada juga namanya system development disana gitu loh atau engineering orang nomor satu lah kalau di direkturat teknik tetapi kembali lagi pada saat penempatan ya itu jauh tuh dari dugaan saya walaupun saya pada saat kursus selama 4 bulan gitu ya basic aircraft technical knowledge itu dapat peringkat satu ya arti teknik industri masuk ke dunia aeronautik gitu ya saya bisa menyelesaikan itu tapi apalagi yang terjadi bahwa saya ditempatkan itu adalah di warehousing gitu ya jadi ini suatu hal yang kembali lagi dua kali nih saya harus menata diri dan menjaga motivasi saya dan menentertain diri saya sendiri supaya keep motivated gitu ya jadi itu pertama nah kalau kita lihat sendiri dari rantainya proses di dalam suatu industri warehouse itu ya paling dalam paling dalam gak akan pernah dilihat orang gitu ya tetapi itu tadi yang nanti teman-teman harus punya jiwa yang lebih wise lagi di dalam menghadapi itu jadi Alhamdulillah saya tidak putus hasa itulah mulai dari karirnya saya di suatu perusahaan dari warehousing tempat yang terdalam tempat yang paling dasar yang gak akan dilihat orang walaupun pada saat yang bersamaan itu kalau gak salah dari jurusan teknik industri ITB aja ada sekitar 10 orang yang masuk ke Garuda pada saat itu artinya dibandingin teman-teman lain saya the lowest one gitu ya disana gitu tapi ya gak apa-apa jadi intinya perjalanan hidup saya di dunia logistik itu totally 21 tahun ya dari mulai warehousing saya lakukan sesuatu yang penting dimanapun kita bekerja bahwa kita memberikan suatu legacy memberikan suatu perubahan itu sangat penting improvisasi itu inovasi itu walaupun sedikit demi sedikit tapi kita lakukan setiap hari kan kalau kita juga bisa melihat kalau orang pergi kerja gitu ya kan ada yang ya langkahnya gontai pandangannya kosong gitu ya tetapi kalau orang yang punya motivasi punya planning saya hari ini mau melakukan perubahan apa itu kelihatan dari mukanya dan cara jalannya dan pada saat dia bekerja dia udah tahu apa yang harus dilakukan nah itulah perjalanan saya mulai dari warehousing sedikit pindah ke depan bagian receiving gitu ya penerimaan barang kemudian procurement kemudian material management itu sebenarnya disiplin seperti yang saya sampaikan ini nggak saya dapatkan di perkuliahan karena saya ngomongin human behavior psychology industry people management tapi paling tidak paling tidak saya pada akhirnya sadar bahwa saya saya juga harus memanage diri saya sendiri dulu yang pertama itu yang harus kita lakukan sehingga di suatu divisi logistik atau material dari the lowest one ya saya tadi small improvement gitu ya melakukan sesuatu beyond daripada apa yang ditugaskan ke kita pada saat kita seorang staff kita berpikir bagaimana perilaku sebagai seorang manager itu udah harus kita praktekkan kita observasi jadi itu yang saya lakukan sampai menjadi akhirnya di unit material itu menjadi vice presidentnya selesai di sana ini kalau orang bilang dunia yang sangat operasional dunia yang sangat apa ya selalu disalahkan orang kalau pesawat nggak bisa terbang dulu gitu ya pasti kena nggak ada material gitu ya jadi saya pun merasa diri saya menjadi orang yang nggak pernah berhasil ya walaupun saya jenjang ini saya makin tinggi tapi never ending story gitu ya nggak pernah mencapai suatu accomplishment gitu ya jadi akhirnya ya ini walaupun ini material tapi unitnya berbeda-beda itu adalah suatu proses pembekalan ya pada suatu proses pembekalan dan kemudian ya tadi dari orang yang sifatnya profit center eh cost center ya material gitu ya kemudian saya tiba-tiba dipindahkan tour of duty ini baru kali ini saya dapatkan tour of duty ke yang berbeda saya dipindahkan menjadi seorang senior vice president marketing gitu ya marketing loh dari tadinya cuma beli-beli tapi itu sebenarnya rangkaian yang secara sistematis tanpa kita sadari itu kehendak Allah untuk melihatkan bahwa anda harus menjalani proses ini karena apa gitu ya karena begitu saya masuk marketing sebenarnya ilmu yang saya pelajari adalah ilmu yang saya dapatkan dari vendor-vendor yang datang saya gitu loh jadi learning itu adalah never ending juga gitu ya dengan setiap hari kita berbicara dengan orang menghadapi suatu masalah itu adalah namanya proses learning jadi learning itu gak akan berhenti ya selalu harus kita dapatkan dari kesempatan kita juga misalnya ini teman-teman LPDP kesempatan pergi ke luar negeri disamping anda tadi ya mendapatkan keilmuan tetapi yang penting disana adalah bagaimana anda melakukan suatu observasi terhadap perilaku-perilaku yang worldwide practice yang ada disitu nah ini yang kita jangan lupa ya teman-teman di LPDP itu jangan lupa di observasi karena tugasnya anda nanti adalah kembali ke Indonesia ada satu lagi juga tugasnya melakukan perubahan di Indonesia jadi ada lagi peran leadership yang ada nanti yang harus teman-teman kuasai karena jebakannya itu adalah suatu saat rekan-rekan datang kesini dari banyak mungkin observasi yang kita lihat malah akhirnya terbawa dengan situasi yang ada saat ini tidak mampu untuk menerapkan apa yang ada di dalam pikiran dan yang kita observasi menjadi suatu perubahan di Indonesia nah ini adalah wanti-wanti ini saya bilang ke teman-teman bahwa sangat berguna kesempatan teman-teman yang bisa pergi ke luar negeri mungkin LPDP enggak semuanya sekolah di luar negeri ya tapi bagian di luar negeri gunakan kesempatan itu sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan suatu observasi-observasi yang bisa kita terapkan tapi harus memiliki jiwa leadership yang baik jadi tadi juga bahwa networking itu penting baik dengan semua orang penting kenapa? suatu saat orang itu adalah orang yang akan menjadi supporting-nya kita di dalam menjalankan tugasnya kita seperti tadi pada saat saya menjadi senior vice president marketing and business development pada saat saya meng-approach suatu customer kebetulan karena customer kita udah multinational ya customer gitu ya itu saya menggunakan vendor tadi untuk approaching untuk meng-endorse gitu ya yang endorse saya di customer saya gitu loh jadi inilah bagian penting membangun networking ya dan meng-utilisasi resources yang ada di sekeliling kita artinya apa? saya memanfaatkan meng-utilisasi resources yang pernah saya bina selamanya untuk meng-endorse jadi itu jangan lupa teman-teman gunakan nantinya di dalam menjalankan tugas nah lalu sebenarnya ke depan itu apa sih leadership style itu yang apa namanya ya yang sangat cocok ya karena dunianya udah berubah ya kalau dulu orang mungkin ada suatu kesempatan orang ngomong compassionate leadership itu adalah bagus karena orang yang bisa ya menciptakan suara yang baik yang kondusif kepada para bawahannya itu sangat penting tapi lihat dulu ya sekarang ini tantangannya berbeda era globalisasi gitu ya kemudian tambah lagi dengan yang orang bilang zaman ke depan itu zamannya fuka gitu ya ya vulnerable volatile uncertainty complexity ambiguity gitu ya itu dunia yang tidak pasti kenapa? perubahannya sangat cepat ya jadi ini terkadang di dalam organisasi sering terjadi ya mungkin teman-teman kita staffnya kita di bawah tim tanknya kita kadang-kadang lihat loh ini kok pimpinan kita kayak mencela-mencela sih kemarin ngomong A sekarang ngomong B ya tapi kalau kita lihat tadi ambiguity itu terjadi uncertainty itu terjadi setiap saat ya tapi yang penting bagi kita sebagai seorang leader nantinya terutama teman-teman ini udah pasti lah yang masuk S2 S3 suatu saat itu harapannya kita harus menjadi seorang leader yang memiliki wawasan strategis itu penting ya artinya kalau kita membangun suatu wawasan strategis itu yang penting bagi kita bagaimana suatu perusahaan contohnya di tempat kita berkarya itu memiliki daya saing kompetitif yang sustainable sustainable itu artinya bahwa suatu kemampuan yang memang di design dari sekarang kalau kita pakai contoh teorinya itu adalah balance score cut gitu ya jadi teman-teman nanti saya wanti-wanti pelajari balance score cut itu karena dengan memahami balance score cut itu bahwa kita ini akan mampu untuk bersaing dalam jangka panjang ya bagaimana kita membangun kompetensi daripada orang-orang kita itu penting yang dimana kadang-kadang suatu perusahaan itu lupa bahwa yang menjadi tujuan utamanya dia itu adalah revenue profit segala cara sehingga tadi mengurangi jatah apa ya anggarannya untuk membangun kompetensi karyawannya gitu ya untuk melakukan riset untuk orang bereksperimen nah ini gak akan kita bisa bersaing dalam jangka panjang mungkin ini juga sesuatu yang mungkin pernah dialami oleh PT LEN ya dimana tadi yang saya sebutkan sempat dihadapkan pada situasi ini harus hidup nih perusahaan harus bisnis oriented sehingga teknologinya terlupakan gitu ya sehingga baru ini kita mulai lagi mengangkat teknologi itu yang memang harus kita kuasai walaupun gak serta-merta kita lakukan sendiri tapi tadi memerlukan partner teknologi partner yang memang harus kita gandeng tapi jelas roadmap yang akan kita tuju kapan kita menguasai ini kapan kita menguasai ini dengan siapa kita bekerja sama itu penting nah makanya kembali lagi dengan eranya FUKA makanya leadership yang sekarang memang saya yakini melalui elaborasi dan evolusi ya jadi bagi saya sekarang yang penting teman-teman itu memiliki jiwa entrepreneur leadership ya jadi ini yang saya lagi anut yang saya juga tanamkan kepada rekan-rekan semua bahwa disitu ada aspek-aspek kemimpinan yang tadi yang apa ya kita tuh selalu berada di tengah-tengah mereka ya info mengetahui kekurangan mereka atau malah kelebihannya mereka yang kita tidak tahu yang harus kita manfaatkan nah itu terkadang lupa untuk diterapkan orang kemudian di zamannya tadi yang uncertainty dan sangat banyak challenge gitu ya nah makanya kita harus memberikan keleluasaan kepada subkoordinat kita dan mendorong mereka untuk melaksanakan eksperimen-eksperimen gitu ya dan ya membiarkan mereka menciptakan situasi yang mereka freely to talk ya ya to explain their idea karena itu sangat penting karena seringkali ya namanya atasan contoh misalnya saya punya pengalaman 25 tahun kerja ya kadang-kadang kan suka merasa sok jagoan sendiri saya yang paling tahu orang baru mau ngomong udah kita potong oh nggak perlu oh nggak tapi itu berbahaya jadi itu yang tidak boleh dilakukan dan jangan jangan bikin orang takut berbuat salah ya karena teknologi itu tidak akan lahir tanpa eksperimen gitu kan selama ini kan kalau kita lihat ya bagaimana Albert Einstein juga bagaimana yang lain-lain gitu ya pada saat menemukan teknologi lampu ya listrik itu kan nggak main-main percobaannya tetapi kan terkadang di kita kalau kita ngomong lagi kita profit-oriented ngapain ya buang-buang duit ya gagal lagi tapi teknologi dibangun dengan apa nama eksperimen jadi jangan takut berbuat salah gitu ya dan ini apa ya gaya kepemimpinan mungkin nanti akan kita kupas ya dengan lebih lengkap lagi tapi saya ya entrepreneur leadership ini yang sangat cocok di dalam memasuki era VUKA ke depan gitu baik terima kasih Pak Tazar dan menarik ya teman-teman ternyata dari satu pertanyaan banyak sekali yang tergali dari Pak Tazar ini intinya teman-teman dimanapan teman-teman berada saat ini gitu ya lakukan yang terbaik gitu ya Pak Tazar kurang lebih lakukan yang terbaik jadikan di sekitar teman-teman menjadi guru karena ternyata hal itulah yang nantinya akan menjadi support sistem kita ketika mungkin kita akan berpindah atau bernaik jenjang gitu ya dan terakhir intinya terakhir intinya tadi adalah bagaimana semangat entrepreneur ini relate Pak dengan tema kita juga pada siang hari ini gitu ya bagaimana semangat leadership entrepreneur ini bisa diterapkan padahal Pak Tazar ini memimpin sebuah perusahaan BUMN yang notabene terakhir intinya dalam tanda kutip gitu ya tidak tidak seperti perusahaan-perusahaan swasta yang memang harus benar-benar berjuang gitu ya Pak ya tapi semangat itu juga tetap diterapkan oleh Pak Tazar dan ini harapan dari kita semua teman-teman bisa mengadopsi bisa dicoba di tempatnya masing-masing dan jangan lupa untuk tidak sakut berbuat salah karena ternyata dari apa yang kita lakukan itu menjadi hal yang kita jadikan sebagai pelajaran gitu ya kurang lebih kita akan buka kembali sesi tanya jawab dari teman-teman silahkan teman-teman partia boleh disampaikan kita akan sampaikan kesempatan kepada Mbak Vinta Vinta Pingkan Winta Pingkan dari PK 190 silahkan Mbak iya terima kasih Mas Muklis selamat pagi Pak Tazar perkenalkan nama saya Winta Pingkan dan akan melanjutkan studi ke Wageningen University Belanda kebetulan background saya juga sama kayak Bapak teknik industri nih Pak jadi kurang lebih saya ingin bertanya terkait ini sih Pak kayak pemenuhan customer satisfaction karena ketika kita bicara tentang industri pastikan berkaitan dengan customer gitu ya Pak nah dari PT LN sendiri bahwa bagaimana sih cara melakukan controlling atas kualitas yang dihasilkan dan bagaimana memanage ekspektasi dari customer itu sendiri terutama ketika customer ini berbeda-beda terima kasih Pak silahkan Pak Tazar baik-baik terima kasih Mbak Pingkan gitu ya ini memang kembali lagi nih orang teknik industri ini jelajahnya panjang Mas dari masalah logistik sampai customer satisfaction dipikirin gitu ya emang kalau orang bilang tuh teknik industri itu beda sama yang lain kalau yang lain tuh tahu banyak mengenai sedikit hal kalau teknik industri itu tahu sedikit mengenai banyak hal gitu ya tapi at least buat awareness bagus gitu ya jadi tadi mengenai bagaimana kita memanage tadi customer ya expectation customer juga bagaimana kita menjaga agar produk kita ini bisa diterima gitu ya jadi memang pada prinsipnya bahwa sebelum kita melaksanakan suatu pekerjaan menerima pekerjaan dengan customer itu memang ada suatu tahapan yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mendesain ya quality requirement dari mereka jadi teman-teman kan sebenarnya tahu bahwa quality itu bukan suatu hal yang statis tapi quality itu adalah suatu yang didefinisikan oleh customer kita yang akan menggunakan produk kita walaupun ada suatu threshold mengenai quality yang harus itu adalah basic quality requirement biasanya untuk authority biasanya gitu ya tapi yang namanya quality yang benar itu adalah quality yang sesuai dengan customer expectation gitu ya jadi ini penting dan ini teman-teman juga harus hati-hati karena itu adalah sumber permasalahannya kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan apalagi yang sifatnya project gitu ya project karena tadi itu harus terdokumentasi dengan baik harus well defined gitu ya jadi ada suatu proses nantinya nih mungkin teman-teman ya nanti yang akan di dalam pekerjaannya bergaul dengan apa ya delivering product kepada customer bahwa yang namanya proses kita kepada customer itu proses pitching kita kepada customer itu itu berbeda dengan orang yang sifatnya sales sama marketing gitu ya itu kan biasanya orang sales marketing dia lebih banyak ngomongnya gitu ya menjajakan sesuatu push orang untuk mencapai sesuatu tapi kalau bidangnya proyeknya proyek yang complicated ya seperti yang kita hadapi di PT LEN ini banyaknya sifatnya project jadi yang kita berikan kepada mereka itu adalah produk solusi terintegrasi ya bukan kita jual produk oh saya cuma jual satu komponen enggak kelasnya event ID itu adalah memberikan suatu solusi yang terintegrasi artinya apa pada saat kita datang ke customer yang harus kita banyakin itu adalah listening jangan terlalu banyak ngomong ngomongnya kita itu adalah ngomong untuk men trigger orang supaya ngomong ya itulah fungsi dari ini lebih banyak dikerjakan oleh sales engineer pada awalnya sehingga kita tahu requirement mereka pain pointnya mereka itu apa itu yang akan kita formulasikan jadi jangan pernah berharap kita push teknologi kita produk kita akan dipakai orang enggak tetapi harus kita berikan dalam suatu solusi yang kompresif nah pada saat itulah setelah kita membuat suatu kontrak harus dibikin namanya quality plan ya itu yang harus kita lakukan sehingga tidak akan terjadi suatu dispute pada saat kita mengerjakan suatu proyek ini wanti-wanti apalagi proyek yang sifatnya proyek pemerintah nantinya yang melibatkan stakeholder yang cukup komplikatif gitu ya enggak satu orang ada pemeriksa pemerintah pemeriksa keuangan pemeriksa teknis pemberi dana gitu ya user procurement is not easy to manage gitu jadi yang penting itu adalah tadi listening yang banyak ya kita mempunyai suatu namanya quality system internally yang juga bagus lengkap dan quality assurance yang baik orang yang menjamin quality ini itu sangat penting dan yang kedua bahwa suatu saat teman-teman tuh nanti akan dihadirkan pada saat bagaimana kita men-scoring kita punya apa ya customer satisfaction ini ini mungkin ada triknya lagi bahwa mungkin saya pernah dulu pada saat saya di GMF saya kan memberikan jasa perawatan pesawat kepada istilahnya induk perusahaan Garuda CityLink tetapi apa yang terjadi saya bisa dikasih skor 2 terhadap 4 yang maksimal oleh orang terdekat kita jadi intinya apa pertama cara kita mendapatkan hasil survei itu harus sangat-sangat objektif carilah waktu melakukan survei itu pada saat yang tepat jangan pada saat orang menghadapi suatu situasi yang headache contohnya saya bilang teman-teman anda jangan mengukur customer satisfaction itu pada saat kita menjalani peak season pada saat contohnya masing-masing perusahaan memberikan bonus itu bisa menciptakan kekecewaan juga dari sekoder dan yang penting lagi bahwa sebenernya yang diinginkan oleh customer terkadang itu not about your product kadang-kadang produk itu bisa tereliminir dengan informasi secara regular yang kita sampaikan kepada customer ya itu dari quality plan kan di define mekanisme kita memberikan laporan informasi itu jangan pernah telat dan anda jangan sampai minta orang customer meminta yang namanya report dari kita kenapa? kalau semakin besar pekerjaan kita semakin rutin ya reporting itu sangat penting yang harus kita deliver secara timely kalau enggak malah dia menimbulkan persepsi gitu ya apapun yang kita kerjakan akan salah tapi tadi bahwa kedisiplinannya kita tadi kuncinya discipline of execution ya reporting timely itu bisa jadi 80% masalah kita dengan customer sudah selesai mungkin gitu kira-kira baik terima kasih Pak Atasar selanjutnya penanya kedua kami akan berikan kesempatan untuk teman-teman dari PK 189 dan 190 mungkin kita masuk ke 190 dulu ada Mas Budi Sutrisno silahkan Mas boleh disampaikan nama tujuan kampus dan pertanyaannya Mas baik terima kasih nama saya Budi Sutrisno tujuan untuk studi di ENU selamat pagi Pak Atasar ya saya ingin bertanya tapi agak sedikit berbeda dengan background saya terkait dengan ini Pak logam tanah jarang atau rare earth element yang itu konon kabarnya sangat rare earth element logam tanah jarang oke yang itu konon kabarnya sangat penting sekali dalam industri pertahanan dari mole elektronika sampai teknologi satelit saya kemarin baca artikel itu itu Amerika ketar-ketir itu ketika dia berhadapan dengan China yang dia juga sudah mulai manfaatkan logam tanah jarang ini karena ini konon kali sangat-sangat luar biasa penting dalam industri pertahanan nah sejauh mana PT defense ID ini atau PT lain memanfaatkan logam tanah jarang ini terima kasih baik silahkan baik apa tadi namanya ini Mas Budi Mas Budi ya ini pengamat teknologi sampai ke dalam-dalamnya jadi dari bahannya semi-kendaktor pun ini udah menjadi pengamatan dari Mas Budi jadi ngelotok teknologinya gitu ya jadi memang ini adalah ini juga suatu hal yang lagi dihadapi oleh PT LEN sebenarnya kan sebenarnya itu suatu bahan baku yang similar juga digunakan untuk solar panelnya kita gitu ya selain untuk semi-kondaktor dan sampai saat ini Indonesia di dalam industri hulu untuk solar panel ini memang belum ya karena masih didominasi oleh China dimana processing dari pasir silikanya mereka menjadi suatu sel ya untuk solar panel itu telah mereka kuasai gitu jadi ini adalah sesuatu yang kita hadapi sehingga produk kita tidak kompetitif saat ini karena memang kualitas pasir silika sehingga menjadikan suatu bahan baku dari silikon yang tadi disebutkan oleh Pak Vicky itu prosesnya cukup panjang dan mereka lebih matang dan memang itu memerlukan proses yang panjang tapi tadi ya logam tanah jarang ini suatu alternatif karena tadi ke depan memang yang namanya industri elektronik ya industri yang memerlukan suatu prosesor yang baik itu adalah suatu keniscayaan ya semuanya itu akan menggunakan itu sementara kita memang dalam tanda kutip ya banyak restriksi juga pada saat kita harus membeli suatu komponen-komponen seperti itu dari luar negeri tetapi yang menarik adalah bahwa ini yang harus kita syukuri juga dengan kondisi saat ini berterima kasih kepada para pimpinan kita kepada Bapak Menteri bahwa BUMN ini udah lebih well structure gitu ya artinya di dalam 12 cluster ini BUMN di Indonesia ini salah satunya itu adalah tadi di VNID Holding ada lagi namanya cluster mine ID ya mine ID itu intinya adalah pertambangan ya jadi tadi saya sebutkan kita di VNID punya namanya Indonesia Defense and Manufacture Research Institute di mine ID itu juga sekarang ada namanya research institute juga untuk mineral dan baru saja saya dua hari kemarin juga bertemu ya dipimpin oleh Bapak Wamen kita menyampaikan nih apa yang kita lakukan tapi Alhamdulillah apa yang disampaikan Mas Budi itu udah masuk di dalam risetnya dari teman-teman dari mine ID untuk melaksanakan itu dan saya rasa ini adalah suatu alternatif dan inilah contoh how to manage kita punya resources kita punya orang-orang di dalam suatu tadi research institute research institute yang sifatnya adalah menggerakkan seluruh ekosistem yang ada research institute yang kami miliki itu sistemnya adalah pentahelix artinya yang terlibat sana bukan cuma industri tetapi brain terlibat lembaga riset awal juga terlibat yang lain university-university terlibat dan banyak praktisi-praktisi seperti industri seperti land dan lain-lain itu terlibat ini sebenarnya yang cikal bakal superiority daripada teknologi itu adalah ini membangun ekosistem ini karena saya juga pernah ngalamin pada saat kita melakukan suatu bidding di kementerian pertahanan mereka membandingkan suatu tadi ya salah satu contoh kita lihat giantnya di dalam industri pertahanan dan elektronik itu adalah Thales dari Eropa ya dari Perancis pada saat kita bidding membandingkan Thales dengan PT LEN oh saya gak mau jangan bandingkan Thales dengan PT LEN bandingkan Thales dengan IDMRI saya karena apa? saya punya BRIN ya fasilitasnya sebagian ada di BRIN yang harus kita lengkapi jadi sebenarnya kalau kita gabungkan seluruh resources kita yang ada terutama paling gak nih ini ada 400 berapa tadi? 482 82 orang ya teknokrat kita walaupun dari berbagai disiplin ilmu sementara LPDP ini udah dibangun dari berapa tahun yang lalu kalau kita gabungkan berapa ribu sebenernya teknokrat kita ya tapi mereka scatter gak ada orang yang yang memberikan apa ya namanya visi ya opportunity yang akan menjadi bahan eksperimen nih buat kita semua nih selama ini gak ada karena orang membandingkan dengan company kecil company kecil jadi defense industry holding industri pertahanan dan juga holding industri yang lainnya holding yang ada di BMN tujuannya adalah nih merangkul teman-teman ini semua nih untuk bergabung dengan kita di dalam membangun pentahelix dalam membangun suatu riset yang terintegrasi ya jadi ini luar biasa demografi penduduk seperti ini gak ada di luar negeri yang lain gak banyak yang bisa menikmati kecuali India dan China sekarang jadi mungkin nanti aja pesannya ya bagaimana teman-teman ini jiwa merah putihnya tuh ada ya setelah sampai kesana mencari ilmu seperti Bapak Habibie gitu ya harus kembali lagi nih kesini membangun ya tapi tadi pada saat kembali disini anda akan dihadapi seperti realita yang saya hadapi pada saat saya memulai pekerjaan ini challenge-nya dan sangat disayangkan kalau saya melihat terlalu banyak mungkin alumni-alumni ini yang pada akhirnya tidak bisa menerima realita itu bahwa yang namanya karir itu dibangun bukan diberikan oleh orang lain tapi karir itu dibangun oleh diri kita sendiri dengan hasil yang kita berikan dengan relationship yang kita bangun dengan sebaik-baiknya dengan orang lain mungkin itu baik terima kasih Pak Tazar semakin menarik nih rasanya perbincangan kita pada pagi menjelang siang hari ini tapi saya masih akan berikan kesempatan kembali tadi rasanya masih ada yang resen untuk bertanya silahkan dari PK 189 ada tidak ada 190 Mbak Ratih Wilda silahkan selamat pagi menjelang siang Bapak nama saya Ratih Wilda Oktaviana saya akan insya Allah akan melanjutkan kuliah di Loon University jurusan strategy communication mungkin agak berbeda pertanyaan saya bukan terkait dengan komunikasinya karena saya salah satu pegawai di PLN jadi mungkin ada kaitannya tentang listrikan tadi apa solar panel itu tadi yang ingin saya tanyakan adalah karena Indonesia ini sekarang kan memang sedang gencar untuk mencapai target bauran energi dan juga untuk zero net emission by 2060 or earlier sehingga PLTS ini karena kita berlimpah ya untuk sumber sumber surianya itu dan energi surya sehingga ini menjadi yang digadang-gadang untuk untuk ada yang di top untuk di implementasikan begitu namun kalau menurut Bapak sendiri untuk PLTS atap ini sebenarnya mohon maaf untuk tenaga surya ini sendiri paling ideal itu jika dia dia diwujudkan melalui PLTS yang kemudian dikelola secara sentral oleh suatu instansi tertentu mungkin bisa dari PLN atau mungkin dari IPP lain begitu atau melalui PLTS atap yang kemudian distribusinya itu dilakukan oleh dilakukan dilaksanakan masing-masing oleh konsumen itu sendiri dan bagaimana menurut Bapak tentang kesiapan negara kita terkait pembuatan PLTS yang nanti akan yang kemudian tersentral itu bagaimana kesiapan negara kita terutama dari segi kos kemudian yang kedua untuk untuk perwujudan untuk pelaksanaan dari kelistrikan ini sendiri kalau untuk yang sekarang kan memang dari hulu ke hilir ya Pak nah itu ada proteksi dan juga mitigasi risiko nah untuk itu sendiri kalau misalnya dari PLTS atap yang implementasinya di rumah-rumah di rumah-rumah masing-masing itu itu bagaimana dengan mitigasi risiko dan proteksinya karena kan kalau misalkan ada gangguan bisa langsung dimatikan dari segi transmisinya kalau misalkan yang sekarang dan itu tersentral terpusat jadi untuk teknisi sendiri bisa lebih aman untuk kemudian melakukan pemeliharaan nah kalau misalkan seperti itu yang dari rumah masing-masing itu apakah itu cukup aman Pak karena kan tidak bisa dimatikan langsung seperti sekarang begitu dan kemudian untuk mitigasi ini sendiri kalau untuk sekarang kan ada costnya itu ditanggung oleh CPX PLN ya Pak nah kalau untuk sekarang kan kalau misalnya untuk PLTS atap itu sendiri nggak ada tuh Pak mungkin dari dari konsumen itu tidak membayar untuk biaya mitigasi itu ataukah mungkin ada Pak mohon maaf mungkin saya kurang tahu dan itu bagaimana untuk skemanya apakah dibebankan kepada pajak seperti CPX PLN begitu kemudian mohon maaf agak banyak ini Pak pertanyaannya mungkin yang terakhir untuk PLTS atap ini sendiri yang on grid itu kan memang fluktuasi dayanya itu cenderung tidak tidak stabil ya tidak se-stabil kalau misalkan disalurkan langsung dari melalui transmisi atau gardu induk tertentu begitu nah itu fluktuasi daya itu kan bisa mempengaruhi fluktuasi setegangan sehingga bisa merusak alat-alat elektronik yang cenderung sensitifnya itu bagaimana untuk upaya pencegahannya begitu Bapak terima kasih Baik silahkan Pak Atasar boleh langsung baik dari mbak apa rati ya tadi ya ngelotok bener nih urusan apa namanya energi surya tadi ya dari PLN ya kebetulan ya ini memang yang artinya ini 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 adalah suatu inisiatif ya ini strategic inisiatif ya sangat strategis dan ini memang pembahasan mengenai energi baru terbarukan ya bauran energi ini ini banyak ya multi aspek dan teman-teman nanti akan belajar lah teman-teman dari yang mempelajari keuangan juga akan melihat nanti bagaimana kita memanage suatu inisiatif ini yang melibatkan sangat luas stakeholder sangat banyak kepentingan gitu ya sangat banyak dinamika bagaimana ini terjadi supaya ya inisiatif ini enggak mengalami nasib yang sama dengan negara-negara lain karena tadi ini regulasi penting ya peran pemerintah penting ini enggak gampang ya untuk melakukan ini karena kita lihat sendiri kalau sekarang surplus energi dari PT PLN sendiri itu ada berapa gigawatt ya berapa gigawatt ini kan bagaimana mungkin namanya solar panel ini akan bisa berkontribusi kalau PLN itu sendiri masih surplus ya mau dikemanakan aset-asetnya PLN gitu ya sementara ada G20 lagi punya desakan mengenai pengurangan emisi ya pengurangan karbon ini enggak gampang ini memang selama ini masih up and down tetapi sebagai namanya industri yang udah cukup lama nih PT LN melalui anak usahanya PT CI menjalankan ini memang dalam memberikan solusi pada saat itu sesaat sehingga pada saat itu kita membangun industrinya baru mulai dari perakitan solar panel sebenarnya tadi yang saya bilang bahwa pulunisasi ini harus kita jalankan supaya kita lebih kompetitif lebih merdeka dalam suplainya daripada bahan baku supaya kita bisa mengerjakan tadi sebenarnya di dalam bauran energi itu jatahnya tenaga surya itu ada 6 gigawatt sementara sekarang itu baru 0,5 aja belum tercapai kita sampai saat ini gitu ya jadi apa yang terjadi pabriknya PT LN pun sekarang sangat low utilization kenapa ya karena masalah tarif dengan PLN pada saat itu masih gak gampang untuk melakukan kalau tadi pertanyaannya bagaimana sih mengatasi ini makanya tadi perlu helikopter view kita melihat masalah ini artinya apa yang harus kita lakukan itu adalah meningkatkan penggunaan listrik dulu melakukan elektrifikasi yang sebanyak-banyaknya terhadap peralatan yang saat ini masih manual dikerjakan masih menggunakan diesel menciptakan demand ini yang penting jadi kalau kita melihat situasinya itu adalah bagaimana sih menciptakan demand nah ini kan sekarang LN ya inilah LN sekarang harus berpikir memutar otak bagaimana menciptakan demand itu nah LN melalui expertise yang kita miliki bersama dengan tim namanya Defend ID yang lain ini kita ingin melakukan program nanti akan kita bicarakan juga dengan research institute yang ada di forestry and plantation yang kita lakukan bagaimana kita membuat kebijakan atau policy nya dulu nah ini saya ngeliat nih organisasinya udah lebih baik lagi kita udah saling bicara kalau dulu perang gitu kan tapi kalau sekarang dengan yang lain tuh udah mulai berbicara ayo kita omongin gimana kita menciptakan demand nah bagi entrepreneur itu kan yang penting menciptakan demand dulu daripada kita gontong-gontongkan sama PLN memaksakan kita punya apa namanya PLTS atap itu bisa terpasang dan digunakan itu gak akan terjadi nah sekarang PT LEN ini menginisiasi menciptakan demand itu melalui proses elektrifikasi daripada pertanian alat-alat pertanian ya itu yang harus kita lakukan disamping inisiasi yang udah dilakukan PLN kemarin saya dengar adalah menciptakan komper induksi untuk mengganti penggunaan gas yang 3 kg itu ya itu kan menciptakan demand saya rasa nih perlahan-lahan nanti sudah pasti lah at least dalam 3 tahun itu mestinya gak ada surplus lagi energi dari PLN sehingga kita leluasa nih ya artinya bisa membangun solar system ini memenuhi tuntutan G20 ya dan kita bisa membangun industri yang lebih hulu lagi nantinya ya untuk menghasilkan suatu solar cell di kita sendiri nah tadi pertanyaannya mana yang lebih efisien antara terpusat ya kayak individual power plan gitu ya IPP atau di atap sebenarnya gak ada sesuatu itu yang ideal semuanya itu harus mix sesuai dengan tadi ya dengan cost and benefitnya kalau kita lihat kalau kita mengandalkan IPP di suatu tempat berapa hektar ya tanah yang harus kita sediakan untuk menempatkan solar panel tetapi ini ini yang harus teman-teman lihat lagi di dalam big picture ini ada suatu filosofi juga yang harus kita lihat selama ini Indonesia terkenal bahwa kita bekerja keras untuk memperoleh aset contohnya perusahaan-perusahaan menciptakan laba untuk membangun fabrik untuk membangun gedung sementara gedungnya yang luas atapnya tidak digunakan gitu ya jadi instead of kita menyediakan lahan-lahan yang luas mestinya semua atap-atap yang ada itu harus kita manfaatkan ya jadi itu lagi yang kita harus lihat bahwa semuanya itu harus dilihat dari aspek yang luas dan cost and benefitnya jadi enggak ada solusi yang terbaik semuanya adalah mixed solution gitu ya mungkin gitu ya Mbak Rati baik kita berikan kesempatan lagi kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan dari yang sudah recent tadi Mas Taufik Nurhidayatullah silahkan dari PKS 190 oke makasih banyak Mas seru banget Pak energinya sampai ke saya energi mudanya Bapak saya punya tiga pertanyaan oh ya namanya Taufik saya rencananya ambil social data science di University of Copenhagen di Denmark ada tiga Pak yang pertama saya penasaran Pak kalau kita lihat dari konsep target tuh lumayan ambisius ya top 50 lalu kemudian modelnya juga komprehensif tapi yang saya mau highlight adalah pada konteks realitas banyak sekali Indonesia tuh kendalanya di implementasi nah menurut Bapak untuk dapat target tadi apa yang kemudian akan jadi challenge terbesar dari holding ini satu yang kedua dengan konteks kalau kita lihat banyak defense contractors di dunia itu modelnya kan pure profit ya Pak ngerespon ambiguity uncertainty dunia dimana disruption nya juga cepat nah dengan model holding yang apa namanya secara entity nya dia BUMN menurut Bapak ini akan jadi kendala juga atau enggak gitu kalau kita lihat Lockheed Martin segala macam itu dia kan mostly dia pure private ya Pak nah yang ketiga Pak ini yang menarik juga tentang marriage beberapa entity ya Pak kalau kita lihat study kasusnya banyak banget entitas yang kemudian jadi satu holding itu bisa jadi marriage nya penuh dengan chaos atau kemudian dia bisa bergerak lebih cepat nah dalam kasusnya apa defense ID ini menurut Bapak apa yang membuat proses mergernya proses penggabungan entitas ini jadi lebih smooth dan bisa diceritain gak Pak dinamika yang menurut Bapak menjadi menarik dalam proses penggabungan jadi satu holding ini thank you Pak wah ini diborong Pak tidak pernah pertanyaan langsung luar biasa rasanya banyak nih yang harus di ini silahkan Pak Tazar ini kayak saya ngadepin Bapak saya kalau kayak gini namanya sama dengan Bapak saya Taufik gitu ya jadi mungkin ini menggiring saya terhadap closing statement juga di pertanyaan ini ya jadi menarik Pak Taufik terima kasih sangat komprehensif tadi pertanyaan pertama ya antara reasonable atau achievable gak target menjadi top 50 ya defense industry in the world ya artinya terkadang gitu ya di dalam menentukan suatu goals ya atau target atau vision itu memang kita harus memberikan itu beyond daripada apa yang bisa kita imagine sekarang ini ya that itu the wrong daripada vision and mission itu seperti itu ya gak mungkin kita memberikan suatu visi itu yang ya sekarang saya bisanya seperti ini ya besok jadi tinggal saya kaliin aja 5 tahun gak bisa begitu gitu ya jadi kita juga udah melihat berbagai opportunity yang ada itu tadi pertama tadi Pak Mas Taufik kalau dengar cerita tadi bagaimana Telus ya sebagai giant pada industri dari defense elektronik sama dengan Raytheon juga gitu ya Lockheed Martin gitu ya mereka itu udah lebih well organized dari tahun-tahun yang lalu gitu ya pemerintahnya mensupport ekosistemnya sehingga mereka menjadi suatu perusahaan yang besar sekarang mestinya apa sih yang mesti saya ragukan dengan Indonesia kalau at least pada tahun ini aja kita memberangkatkan 482 ya mahasiswa LPDP apa yang kita takutkan gitu ya gak ada apalagi kalau ini ini telah LPDP juga udah sekian tahun yang lalu seperti yang saya sampaikan tadi pada saat saya menggabungkan ekosistem riset dan teknologi itu dari berbagai resources yang ada di Indonesia ini sama facility yang telah mereka dapatkan dari dulu melalui proses namanya apa namanya offset daripada proyek-proyek kita it huge besar gitu ya jadi yang penting sekarang ini adalah bagaimana kita mengorkestrasi keseluruhan resources yang ada demografi yang kita miliki belanja internalnya kita yang sekarang udah didorong oleh Bapak Presiden mengenai perpresnya gitu ya bahwa TKDN itu adalah menjadi suatu keharusan menggunakan produk dalam negeri itu adalah suatu keharusan jadi ini bukan suatu koinsiden tapi ini adalah suatu yang well-planned dari pemerintah pembentukan holding BUMN sekarang juga kementerian teknis sebagai pengguna contohnya di Defend ID Kementerian Pertahanan gitu ya dan juga bagaimana brain di reformat dengan sedemikian rupa itu adalah untuk mengejar ketertinggalan ini jadi kami hadir di sini ya tentunya adalah contohnya di holding ini kan yang dibutuhkan orang-orang yang punya jiwa orkestrasi gitu ya ya gak boleh juga orang yang namanya purely apa ya scientist scientist yang terkadang memiliki ego yang berlebihan terhadap ekosistem yang lain that's the reality ya mas Tophik jangan pernah mengingkari bahwa itu tidak akan pernah terjadi kalau kita seorang namanya scientist menganggap punya orang jelek mestinya itu bisa dikolaborasikan kita ambil yang baiknya menjadi suatu produk yang super ya jadi kalau kita lihat ke depan mestinya di luar negeri itu di Eropa itu mestinya mereka udah declining karena resourcesnya itu udah gak ada lagi ya Indonesia emas coba diperhatikan bahwa itu suatu keniscayaan terjadi karena apa orang-orang kayak mas Tophik ini udah puluhan ribu ada di Indonesia saat ini ya dan makin banyak lagi yang kita produce di luar negeri gak ada jadi ini satu ketakutan saya juga kalau teman-teman LPDP ini diijon oleh orang lain ya atau dibajak nah saya seneng nih LPDP memberangkatkan 400 orang ini instead of orang-orang perusahaan besar di luar negeri itu mencari orang-orang pintar kita di di universitas kan udah diijon contohnya misalnya S1 itu dari semester 3 udah dikasih beasiswa supaya mereka terbang ke luar negeri setelah itu Indonesia kan kecil mestinya kehadirannya kita di internasional itu adalah dalam bentuk produk dan services yang kita jual bukan individual orang kita yang bekerja di sana jadi nanti coba dilihat juga presentasinya kita tuh penuh warna merah putih ya tadi ya di FNID jadi merah putih itu memang harus ada di jiwanya kita semua gak usah takut Mas Taufik ya mari kita bekerja nantinya itu melakukan proses yang panjang artinya sekarang udah kelihatan bahwa Kementerian Pertahanan itu semua proyek itu sekarang diorkestrasi oleh di FNID walaupun ada beberapa kerjaan yang harus kita subkontrakkan dengan orang lain tapi lebih terorganisir kita industri lebih punya keleluasaan untuk memaksa mereka memberikan teknologinya apalagi kalau kita berbicara sekarang kita memilih partner beda dengan cara kita memilih partner dari zaman dulu ya karena dulu sifatnya cuma ad hoc project base ya sehingga kita berpindah dari vendor ini ke vendor lain sehingga yang kita ketahui itu cuma sedikit ke depan ini LEN telah mulai melakukan proses beauty contest terhadap teknologi partner yang kita gunakan contoh sekarang kita berpartner strategik dengan Thales contoh kita mengerjakan proyek radar DCI dan nanti banyak komunality dari teknologi yang dia miliki yang sesuai dengan yang apa kita pilih sebagai calon partner ya kita harus memilih pada suatu saat kita harus memilih kita gak bisa hari ini beli sini beli sana lagi enggak karena tahap itu telah kita lakukan strategik melalui contest atau beauty contest yang kita lakukan jadi ke depan pun itu orang-orang luar negeri orang Eropa itu udah melihat competitive advantage daripada Indonesia ini untuk dijadikan mitra bagi mereka untuk produksi karena lower cost operation di kita harga orang jumlah orang yang banyak itu mestinya dengan teknologi yang mereka punya mereka combine dengan resources kita yang ada itu produk mereka pun akan menjadi sangat superior dan orang-orang kita akan memiliki experience ya karena orang kita nih ya contoh tadi scientistnya kita yang lain-lain itu kadang-kadang kurang mainan selama ini gitu ya sehingga ya gak punya exercising karena kompetensi itu bukan cuma knowledge kompetensi itu adalah exercising ya keterampilan nah ini kesempatan ini yang kita tidak miliki jadi jangan ragu ya karena saya tadi saya juga gak boleh ragu nih karena pasukan kita banyak di belakang kalau saya ragu gitu ya tapi tetap optimis sebagaimana saya menanamkan dulu visinya GMF dulu juga menjadi top 10 MRO in the world ya pada saat itu ya GMF mustahil enggak karena bisa mencapai itu gitu karena kita tahu memainkan resources dan demografi yang kita miliki itu satu ya Mas Taufik saking banyak saya lupa yang kedua tadi ketiga tadi apa ya yang kedua tadi tentang legal entity nya holding ini kan sebetulnya BUMN ya Pak sedangkan tadi Lockheed Martin dan kalau kita lihat lockdown defense contractor majority itu pure profit gitu dimana mereka listing ketika ngerespon ambiguity uncertainty mereka pasti lebih flexible agile ya dibandingin misalnya BUMN yang pasti due diligence nya juga panjang banget gitu baik Mas Taufik bagus sekali saya jadi teringat lagi nih apa yang harus saya katakan gitu ya jadi kalau kita lihat ini kan holding namanya juga holding ya jadi kalau dengan adanya holding ini sekarang yang punya ikatan kuat yang sangat diregulate oleh pemerintah itu cuma LEN sekarang malah beruntung yang namanya PT Pindad PT DI ya PT PAL karena mereka statusnya anak usaha BUMN memiliki lebih banyak flexibility ya tadi saya sampaikan juga bahwa di dalam rangka menangkap apa namanya kesempatan dari era VUKA ke depan tadi strategic partner itu yang harus kita lakukan dengan lebih banyak lagi dengan partner kita menciptakan perusahaan perusahaan baru di bawah kita yang ada di dalam ekosistem mereka inilah nanti yang akan bermain tuh seperti Lockheed Martin jadi di bawah itu lincah ya PT LEN mampu untuk mengorkestrasi secara internal maupun mengorkestrasi stakeholder kita yang ada di luar jadi begitu permainannya kira-kira Mas Taufik mudah-mudahan bisa dipahami ya yang ketiga tadi lupa lagi nih saya yang marriage pak yang entity digabungin itu kan bisa chaos ataupun kemudian bisa lari terus cepat gitu mungkin Mas Taufik ini udah dialami juga oleh saya dan teman-teman saya ups and down emosional jadi sebenarnya itu hal yang wajar ini kan artinya kita membuat membuat suatu kelompok baru yang notabene sebenarnya dulu tuh kita fighting each other ya antara PT LEN dengan PT Pindad kita juga fighting mendapatkan suatu proyek produk portfolio-nya saling nyebrang-nyebrang gitu ya ya sama dengan PT D PT Pindad gitu jadi it's normal jadi di dalam pembentukan suatu ini kan folding ya marriage bikin kelompok baru jadi the normal proses itu ya pertama memang tadi ya artinya kita forming dulu ya forming dulu membentuk holding kan satu proses forming ya daripada 5 tahapan membentuk suatu kelompok gitu jadi forming ini membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun dan anggotanya sempat tadinya beda sekarang agak beda lagi gitu ya dulu ada PT&T sekarang gak ada PT&T gitu contohnya gitu ya ini forming ini dibentuk dalam suatu project management office PMO itu dinamikanya luar biasa gitu ya saya masuk ke PT LEN ini pada saat itu dibentuk karena memang purposely untuk membentuk suatu holding di dalam PMO itu macam-macam kita temui ya direkturnya menjadi leader di sana itu tadi saling ya menyalahkan saling oh gak begini ih maunya saya pegang portfolio ini itu terjadi itu proses forming gitu ya dan yang kedua nah yang lucunya lagi setelah akhirnya gonjang-ganjing ya mas ya mungkin di luar itu juga ngeliat yang lebih populer dibandingin PT LEN itu siapa coba di luar sana dari di PNAID ini mungkin mas Taufik bisa kasih feedback saya gak diantara PT Pindad, PT DI, PT PAL, PT LEN, PT Dana karena yang paling populer itu siapa sih di mana Pak, di publik Pak? yang gak tau di publik ataupun di customer saya gak tau datanya Pak gue gak tau tapi tadi ada yang nyebut yang lebih kenal PT Pindad contoh yang lebih dikenal it's true memang begitu gitu ya PT Pindad lebih dikenal karena memang nuansa kental yang namanya military ya peralatan tempur itu adanya di sana gitu jadi setelah untuk menunjuk siapa jadi holding ya pada saat kita membentuk PMO itu kan banyak gonjang-ganjingnya segala macam gitu ya sampai akhirnya secara SK itu keluar kan akhirnya ya keluar lapar presnya itu menunjuk pembentukan holding ini dibentuklah LEN di dalam tahapan kedua dalam pembentukan kelompok ya setelah forming ini timbul namanya fase storming gitu ya nah badainya mulai lebih dahsyat lagi terjadi pada saat itu ya lebih dahsyat itu nuansanya kental sekali dan kita sekarang ya masih antara mau keluar dari zona forming menjadi zona norming sebenarnya karena kita lagi membentuk tim integrasi kita bentuk ada di empat empat bidang gitu ya nah itu memang terjadi sampai sekarang kita masih belum selesai dengan urusan seperti itu ya dimana tuntutannya stakeholder pengennya holding ini udah well organized well running gitu ya well structured well performing tapi belum tentu nah kita masih punya nih tahapan tadi yang namanya masih storming jadi kita masih membentuk tim integrasi yang masih harus raker setiap bulan menyatukan lagi gitu ya sebagai contoh masalah seniority terjadi oh ini mungkin Pak Tazar ini kan masih siapalah gitu ya mungkin dia masih tadi katanya masih muda walaupun udah 54 tahun sebenarnya dari fasenya udah declining mestinya saya gitu ya tapi mungkin ada orang yang lebih hebat gitu dan itu sangat normal terjadi sehingga akhirnya real menghadapi realita ini belum bisa menerima apalagi pada saat kita approaching customer ini contoh ini siapa nih yang akan ngelit masih bertanya kan kadang-kadang orang udah jelas mestinya di organize oleh holding gitu ya dibagi pekerjaan seminggu tapi it's not easy ya to accept this kind of the change gitu ya nah ini fase storming terjadi kita belum selesai karena kita masih tim integrasi ini satu tahun ini masih harus berjalan karena semuanya orang-orang pintar masih di sini ya operasan teknologi kan jadi orang-orang pintar semua nah barulah nanti ada namanya fase norming gitu ya dan saya rasa nih storming ini udah badainya udah agak berkurang gitu ya tapi masih tetap perlu apa ya namanya jiwa yang asertif jiwa yang masih bisa merangkul walaupun di holding saya juga harus banyak nunduk-nunduk ya baris ngajak-ngajak gitu ya harus ikut serta in the process itu harus sehingga diharapkan nih fase performing ini 2023 itu ada fase performing bagi kita nantinya gitu ya fase yang namanya norming ya normanya udah terbentuk oh ini gak boleh ini harus begini ini udah mulai terbentuk dengan sendirinya sendirinya yang terakhir itu ya fase performing dan suatu saat nanti ya fase yang namanya adjourning nantinya fase bye-bye lah istilahnya gitu ya saya juga akan namanya disappear dari bisnis ini udah mau pensiun kan bentar lagi juga gitu ya dan juga nanti ya mungkin kita ini akan disebar nih talenta-talentanya land ini gak akan di land selamanya mereka akan menjadi leader-leader di dalam anak usaha kita yang tempat lain karena mixing the culture sini ini sangat penting karena kita perlu namanya change agent di tempat lain yang mampu secara cepat menangkap budaya yang ingin kita terapkan itu dan menjadi leader di tempat lain ini opportunity bagi anak-anak muda sekarang untuk ya men-take over ini urusan seperti ini mungkin gitu mas Taufik baik semoga menjawab ya mas Taufik dan terpuaskan dengan tiga pertanyaan tadi dan Pak Tazar ini karena waktu juga terbatas teman-teman juga 189 dan 190 juga terbatas mohon maaf jika ada masih pertanyaan yang belum bisa disampaikan atau belum terjawab semoga di lain kesempatan nanti kita bisa jumpa lagi Pak Tazar atau dengan jajaran pimpinan direksi yang lain juga kami silahkan untuk bisa berdiskusi lebih hangat lagi dan terakhir Pak Tazar mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan Pak kepada teman-teman 189 190 lebih ke orang tua kepada anaknya Pak mungkin silahkan Pak Tazar tadi sebenarnya di dalam udah saya sisipin lah sebenarnya ya tapi perlu ya dirangkai lagi menjadi suatu closing statement yang pertama adalah ini yang sangat crucial dan saya wanti-wanti ya sebagai orang tua dan saya sebenarnya menyambut baik lah event seperti ini karena di bagai sekempatan saya juga sangat persisten ingin memberikan namanya kayak kuliah umum gitu ya pada saat orang baru masuk suatu university karena itu fase critical seperti yang saya sampaikan tadi pertama mereka punya gambaran saya harus belajari apa sih bagaimana cara belajar saya yang harus saya sesuaikan sesuai dengan tuntutan pekerjaan apa yang harus saya asah gitu ya bagaimana jiwa persisten itu juga harus ada gitu ya karena itu penting persisten ini penting karena sebagai change agent nantinya ya teman-teman ini kan leader nih change agent nantinya tadi kalau ke luar negeri contohnya yang punya kesempatan ke luar negeri itu gunakan waktunya untuk observasi sedetail mungkin Anda punya apa ya namanya kameranya itu resolusinya tolong ya diperbesar lagi ya supaya bisa in detail meng-capture keseluruh kegiatan disana karena itu saya sangat yakin ini penting karena saat saya di Garuga itu setiap 6 bulan saya itu keliling dunia itu dalam suatu konferensi itu dalam rangka capturing sebenarnya the way the people do the business ya capture itu dan yang kedua gunakan kemampuan itu disamping tadi saya bilang bahwa teman-teman ini ujung-ujungnya sekolah tinggi nih S2 S3 at the end you are becoming a leader ya a leader ya bukan mustahil itu adalah pimpinan suatu perusahaan maupun malah suatu departemen nantinya kementerian institusi lainnya jadi yang penting bagi teman-teman nanti semua pada saat mempelajari suatu ilmu yang spesifik carilah short course ya course singkat disana yang untuk melatih pengetahuan mendapatkan capturing mengenai knowledge untuk leadership ya karena itu penting karena apa tadi tuntutannya apa yang teman-teman lihat itu harus mampu teman-teman terapkan nanti di Indonesia jangan sampai kalah dengan situasi yang ada saat ini seringkali saya melihat ya teman-teman yang sekolah keluar pada akhirnya kembali kesini itu mereka blended di dalam sistem yang lama enggak punya persistensi yang kuat dalam mewujudkan suatu perubahan ini yang penting yang kedua tadi bahwa teman-teman dibayai oleh pemerintah gitu ya jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana teman-teman membangun negeri ini walaupun teman-teman nanti setelah belajar di sana enggak serta-merta harus langsung kembali ada yang magang dulu ada yang bekerja tapi mestinya itu enggak boleh lama-lama teman-teman kembali ya ke Indonesia ini tadi jebakannya seperti yang sampaikan tadi mungkin teman-teman kembali disini ya ada nih contohnya yang tadinya udah bekerja di kantor begitu pergi kursinya udah hilang pada saat pergi ke sana gitu ya pulang-pulang kursinya udah gak ada lagi ya tapi tadi kembali lagi bahwa teman-teman tuh harus menjalani suatu proses yang natural natural yang terekspedite maksudnya gitu ya jadi prosesnya tour of duty itu harus jalan dan teman-teman tuh harus mempunyai daya tahan untuk membangun karir dalam jangka waktu yang panjang yang penting tadi ada tipsnya meninggalkan suatu legacy di tempat yang tour of duty yang kita kerjakan belajar beyond daripada apa yang ditugaskan kepada kita masing-masing kemudian yang ketiga ya pemikiran-pemikiran strategis itu penting teman-teman pelajari gitu ya perencanaan strategis itu penting dan yang penting juga pada saat teman-teman bekerja tadi ada yang menyebut masalah machine learning artificial intelligence gitu ya nah mestinya bagi seorang leader suatu pimpinan once dia udah mengeluarkan suatu namanya langkah strategik dia tuh harus selalu siap dengan emergent strategy emergent strategy itu artinya apa skenario-skenario yang erat kaitannya dengan zaman fuka saat ini bahwa anda tuh setiap saat yang namanya grand strategy tadi harus selalu dimodify dengan inputan inputan baru nah itu kan sebenarnya machine learning kan cara bekerjanya seperti itu ya tapi ini mungkin gak akan bisa dimasukin dalam machine learning tapi ada di dalam pemikiran kita sendiri nah keep persistence memikirkan apa yang udah kita luncurkan strateginya yang kedua di dalam teman-teman ini kadang-kadang suka punya goals target vision tapi kadang-kadang cuma ada di hati fail atau enggaknya gak ada orang yang tahu kalau bagi saya yang namanya vision itu harus terstated dengan baik terucapkan gitu ya sebagai contoh mas Taufik bilang tadi top 50 itu itu harus terstated dengan baik karena apa karena itu adalah janji yang akan dilihat dengan orang sehingga kita keep motivated untuk mencapai itu kalau kita simpan di hati ya kita lagi males biarin aja orang gak tahu deviasinya gitu ya tapi ya contohnya sebagai laki-laki juga harus ngomong gitu ya tampil ngomong bahwa ini tapi harus calculated jadi tadi seorang entrepreneur leadership itu harus pandai mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikirannya itu menjadi sesuatu yang dapat dipahami orang men-challenge diri kita sendiri dan menjadi bahan apa ya namanya tuh bahan audit atau bahan ininya lah bagi orang di luar kita untuk melihat kita tuh bisa achieve atau enggak kita menyimpang apa enggak itu yang penting harus kita lakukan kemudian yang terakhir lagi ya udah pasti gitu ya kalau saya lihat juga kita berbagai apa ya cerita-cerita mengenai bapak BJ Habibie gitu ya dimana beliau pada saat sekolah dulu ya diingatkan malah dari orang yang beragama lain bahwa harus bangun malam ya sepertiga malam itu that's the perfect time bagi kita untuk apa ya namanya selain memikirkan pengetahuan kita bagaimana itu relate juga dengan yang maha kuasa gitu ya bahwa tadi kalau repeatedly kita mengucapkan janji kita memikirkan sesuatu ya itu kan harus kita komunikasikan juga dengan yang di atas untuk menjamin bahwa ada yang ngejagain apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi yang membuka pikiran kita lebih wise lagi itu karena ujung-ujungnya as leader wisdom itu pada saat nanti itu itu yang paling penting untuk mengorkestrasi semua resources ini mungkin itu aja dari saya Baik terima kasih Pak Tazar dan teman-teman PNK 189 dan 190 sangat luar biasa rasanya kurang nih Pak kalau kita hanya 2 jam gitu ya tapi semoga di lain kesempatan Pak Tazar kami juga ucapkan terima kasih dari jajaran pimpinan LPDP juga mengucapkan banyak terima kasih Pak atas kesempatannya LPDP untuk bisa berkunjung ke PT Line Industri ini semoga ini tidak menjadi yang terakhir Pak semoga kedepan kita masih bisa kembali lagi kesini dengan teman-teman peserta awardee yang selanjutnya yang juga ingin sama-sama mendengarkan semangat yang sama gitu ya dan kita bisa sama-sama nanti saksikan bagaimana perkembangan dari PT Line Industri dari Defense ID ini bisa berkembang lebih besar lagi dan terakhir terakhir tadi Pak Dwi Larso juga menyampaikan permohonan maaf Pak Tazar karena belum dapat bergabung tapi secara virtual tadi melalui chat zoom menyampaikan salam untuk Pak Tazar salam hormat terima kasih semoga di lain waktu bisa bertemu salam hormat juga Pak Larso senior saya siap baik terima kasih dan teman-teman PK 1891 90 dan Pak Tazar terakhir ini ada sedikit kenang-kenangan Pak tanda cinta kasih semoga ini menjadi penyambung silaturahmi dari LPDP dengan PT Line mohon izin untuk bisa diterima Pak terima kasih 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 bersaing dengan negara-negara lain terima kasih 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 kepada Mas Muglis yang telah membantu jalannya sesi pagi hari ini hingga menjelang siang ini dan terima kasih kepada Pak Azar, Pak Fiki yang telah berbagi pengalamannya serta ilmu dan ujangan yang terkenakan PK 189 Sumagia Rutala dan PK 190 Reksa Bumi Anagata dan mungkin cukup sekian terkenakan semua dan terima kasih juga kepada seluruh audiens yang sampai hari ini untuk menyaksikan kami dan seini melalui kanal Youtube LPDBRI kurang lebihnya mohon maaf kami undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di setiap siang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih 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 Berani melangkah Percaya tangismu Dan perjuanganmu Akan jadi kisah Terbaik di hidupmu Tak apa terjatuh Bangkitlah dan tersenyumlah Kita terus maju Yakini diriku Yakini dirimu Semesta kan bantu Merakit mimpiku Merakit mimpimu Malasatlah seperti meluru Keterbatasanku Jadi kelebihanku Jadi kekuatanku Keistimewaanku Keistimewaanku Tak apa terjatuh Bangkitlah dan tersenyumlah Kita terus maju Yakini dirimu Yakini dirimu Semesta kan bantu Merakit mimpiku Merakit mimpiku Merakit mimpiku Terima kasih 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 Pasti kita tanamku Meraki pintimu Meraki pintimu Pasti kita tanamku Malah tak lebih jauh Menusatlah seperti peluru Pasti kita tanamku Meraki pintimu Pasti kita tanamku Meraki mimpiku Pasti kita mampu Merakit mimpimu